Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang untuk peserta webinar pada siang hari ini dan selamat datang kembali bagi yang sebelumnya sudah mengikuti rangkaian acara arsitektur dari Arsitektur Universitas Pendidikan Indonesia Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, islam sehingga kita bisa hadir di rangkaian acara arsitektur lecture series yang ketujuh hari ini kita memiliki tema materiality in architecture nah kalau sebelumnya kita sudah banyak diskusi terkait masalah urban terkait masalah bambu, terkait masalah sosial di arsitektur dan lain sebagainya hari ini kita masuk ke tema yang cukup menarik, materiality in architecture nah sebelum kita memulai kegiatan mari kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim bersama-sama semoga kegiatan pada hari ini, pada siang hari ini di waktu Indonesia ya semoga berjalan lancar sampai ke akhir sebelum kita mulai dalam sesi dalam sesi presentasi dan diskusi kita akan bersama-sama mendengarkan perakatan dan pembukaan dari Ibu Tutin Aryanti PhD selaku Ketua Program Studi Arsitektur Universitas Pendidikan Indonesia kepada Ibu Tutin, kami persilahkan ya, terima kasih Pak Aldis bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Bapak Ibu semuanya dan teman-teman mahasiswa tidak ada kata yang paling tepat untuk mengawali pertemuan kita pada siang hari ini selain ucapan syukur Alhamdulillahirrahmanirrahim atas nikmat kesehatan yang kita dapatkan saat ini kondisi kita masih dalam situasi pandemi tapi situasi ini meskipun ironi seperti ini tapi kita mendapat kesempatan untuk bisa menimba ilmu seluas-luasnya dengan berbagai narasumber dengan banyak narasumber dari berbagai belahan dunia saya ucapkan terima kasih kepada para audiens yang hari ini animo terhadap kuliah kita siang ini sangat tinggi saya yakin karena ini juga faktor pembicaranya dan juga topiknya saya ucapkan juga terima kasih kepada pembicara kita yang sudah hadir pada siang hari ini Bapak Arsitek Bapak Andi Rahman juga Bapak Doktor Rizal Muslimin jauh-jauh dari Sydney tiga jam ya di depan kita gitu terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk Arsitektur UPI untuk bisa menjadi host pada siang hari ini untuk mendapat kehormatan ya bisa menyelenggarakan kuliah umum Architecture Lecture Series No. 7 dengan kedua narasumber kita yang sudah tidak asing lagi ya program ini Architecture Lecture Series ini adalah yang dibawah program kompetisi kampus merdeka yang didanai oleh Kemen Big Boot Ristek dan ALS 7 ini adalah yang kelima yang kelima jadi dibawah program BKKM ini kita sudah menyelenggarakan ada empat kuliah umum sebelumnya kita mengundang Arsitek kemudian juga akademisi praktisi ya dari dalam maupun dari luar negeri dan Bapak Ibu jangan lupa juga masih akan ada satu kuliah umum minggu depan akan dilaksanakan pada hari Kamis Insya Allah tanggal 19 Agustus pukul 9-12 waktu Indonesia bagian Barat dengan tema Sustainable Design and Practice kita akan menghadirkan Arsitek Prasetyo Adi dari PDW Jakarta kemudian juga Arsitek Mariam Iskandari dari MIM Design United States of America Mariam Iskandari ini adalah juga dosen kamu tetap di Yale University Harvard kemudian juga Columbia University jadi sebuah kesempatan yang luar biasa untuk bisa menimba ilmu jadi dengan BKKM ini memang kita ingin membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi mahasiswa bagi dosen bagi masyarakat umum untuk bisa mendapatkan menggali pengetahuan juga pengalaman dari para praktisi maupun dari akademisi dari berbagai belahan dunia baik saya tidak berpanjang lebar lagi saya kembalikan kepada moderator kita Pak Aldis Jurizat untuk bisa memandu acara kita pada siang ini saya persilahkan Pak Aldis terima kasih baik terima kasih banyak dibutuhkan atas kesempatannya baik sebelum melanjutkan kegiatan selanjutnya disini izinkan saya untuk memodertori kegiatan artisat pada siang hari ini sebelum kita mulai saya ingin menyapa dua narasumber hebat kita satu Pak Rizal Muslimin dan dua Pak Andi Rahman halo Pak Rizal halo halo apa kabar Pak sekarang lagi di Sydney ya Pak di Sydney betul kabar baik Alhamdulillah iya berarti sekarang sudah pukul 16.00 ya Pak ya di sana Pak ya semoga walaupun sore-sore masih tetap semangat Pak ya berbagi materi masih masih terus selanjutnya masih buat teman-teman di sana siap Alhamdulillah terima kasih selanjutnya Andi Rahman baik Alhamdulillah siang Mas siang iya sekarang di Sydney Arjo Pak ya berarti Pak ya iya Sydney Arjo setelahnya masih sama Pak ya dengan di ini Pak ya iya sama baik oke terima kasih Pak Rizal dan Pak Andi oke selanjutnya mungkin bisa minta tolong untuk host bagi yang masih ada suaranya terima kasih oke baik terima kasih oke jadi pada siang hari ini kita memiliki tema materiality in architecture jadi ini tema yang sungguh sangat amat menarik ya sebetulnya khususnya di bidang kita di arsitektur saya ucapkan selamat datang disini banyak sekali kolega-kolega dosen yang sudah hadir rekan-rekan sejawat mahasiswa dan mahasiswa arsitektur se-Indonesia mungkin ada yang dari luar negeri juga mungkin ikut hadir disini begitu saya ucapkan selamat datang semoga hari ini kita bisa mendapatkan pengayaan materi yang baik ya dari kedua narasumber hebat kita nah untuk session acaranya nanti kita akan menjadi dibagi menjadi tiga yang pertama nanti akan ada presentasi dari Pak Rizal Muslimin lalu yang kedua dari Pak Andi Rahman lalu kemudian kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab gitu nah untuk tema pada siang hari ini dua pembicara kita ini sungguh cukup terkenal bukan sungguh lagi ya pasti terkenal pasti terkenal kita tahu banyak terkait Pak Rizal Muslimin itu pada tahun 2005 memenangkan sayembara masjid sumbar lalu Pak Andi Rahman sebagai praktisi yang menggeluti sangat amat dalam terkait dengan materiality and architecture begitu nah untuk pembicara pertama kita sambut Pak Rizal Muslimin Pak Rizal mungkin untuk presentasi nanti kurang lebih sekitar 50 menit Pak lalu setelah dari situ kita sambung ke Pak Andi Rahman lalu kita nanti akan diskusi banyak sebelum mulai saya akan bacakan terlebih dahulu kurikulum fitai dari Pak Rizal Muslimin jadi beliau merupakan senior lecturer dosen senior di School of Architecture Design and Planning di University of Sydney dan juga seorang member dari IAI Ikatan Arsitek Indonesia beliau telah menyelesaikan PhD di Architecture Design and Computation di MIT lalu Master of Architecture di ITB dan Bachelor of Architecture di Universitas Parajangan Beliau juga merupakan director dari Construction and Computation in Architecture Lab atau COPA di Sydney University riset beliau itu berkonsentrasi di intersection of computation architecture and vernacular design untuk fokus risetnya sendiri lebih ke pengembangan computational design methods di area architectural computing ethno-computation and computational making lalu selanjutnya untuk publikasi yang sudah dipublikasikan oleh Pak Rizal Muslimin itu cukup banyak terkait dengan Asian Architecture Architecture and Mathematics Engineering Design and has also conducted applied in research in architecture engineering and construction atau AEC lalu kita semua tahu bahwa Pak Rizal Muslimin pada tahun 2005 kalau tidak salah ya Pak itu memenangkan 2006 2006 menangkan Sembara untuk Masjid Raya Sumatera Barat untuk publikasi terakhir beliau itu pada tahun 2021 itu ada The Programmable Architecture Architects in a Routledge Companion to Contemporary Architectural History itu dipublikasikan oleh Routledge lalu ada Cultural Computation on the Traveling Hamlet Cipta Rasa dan Cipta Gelar dari Nexus Network Journal Architecture and Mathematics dan banyak lagi publikasi yang beliau terbitkan dari tahun 2001 gitu ya dari tahun 2001 oke untuk mempersingkat waktu saya persilahkan untuk Pak Dr. Rizal Muslimin untuk memberikan materi pada siang hari ini silahkan Pak Rizal baik terima kasih atas sambutannya saya akan coba men-share screen saya apakah bisa terlihat dengan jelas masih loading Pak oke sudah Pak sudah ya baik baik sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu Tutin dan kawan-kawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera buat teman-teman yang terkabung dalam kuliah kali ini judul kuliah yang akan saya sampaikan hari ini adalah komputasi dalam arsitektur vernacular jadi ini adalah suatu pengantar kuliah pengantar bagi teman-teman yang sekiranya punya minat dalam meneliti langgam ini bidang ini asitektur vernacular dari segi sisi komputasi sebelum itu saya pertama-tama ingin menyampaikan bahwa saya menyampaikan kuliah ini dari Sydney kita di sini perlu menghormati tradisional owners of the lands yaitu Cameragal People of Euro Nations sama halnya dengan saya menghormati adat-istiadat rekan-rekan dimanapun Anda berada saya akan memulai kuliah ini dengan mencoba mengklarifikasi definisinya akan saya pakai dalam beberapa slide berikutnya karena dua vernacular dan computations karena dua hal ini adalah istilah yang selalu banyak dipakai orang tapi pengertiannya bisa berbeda-beda jadi saya ingin menggaris bawah dulu paling tidak untuk konteks kuliah ini vernacular itu sederhananya adalah ekspresi dari proses keseharian proses sehari-hari dan ekspresi ini bentuknya bisa macam-macam bisa lisan bisa tulisan bisa visual bisa bentuk bisa perilaku macam-macam dari keseharian kita sedangkan komputasi sederhananya itu adalah proses menalar reasoning menalar sesuatu dalam bentuk yang eksplisit bentuk yang eksplisit ini bisa berupa angka bisa berupa bentuk bisa berupa tulisan atau rumus dan macam-macam jadi sebetulnya pengertian ini bisa cukup-cukup general dan bisa dipakai untuk merangkum banyak hal yang terutama dalam topiknya yang akan sampaikan juga saya perlu mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada teman-teman bahwa komputasi itu itu jauh lebih luas daripada komputerisasi jadi pemakaian komputer dalam menghitung dalam menalar itu hanya salah satu cara untuk berhitung banyak cara lain yang bisa dilakukan untuk menghitung tanpa menggunakan komputer dan ini penting karena kalau tidak maka kajian komputasi itu hanya terbatas pada penelitian sejak ditemukannya komputer atau CAT katakanlah tahun 1963 ke sini padahal sejarah fenakular kita itu jauh lebih panjang daripada itu jadi kalau kita kita pakai dua istilah ini bersama-sama maka kurang lebih bisa dipilah penggunanya seperti ini jadi fenakular komputasi itu adalah suatu ekspresi tentang bagaimana seorang lokal atau seorang komunitas lokal menalar lingkungannya lingkungan kesehariannya dalam bentuk ekspresi macam-macam ekspresinya dalam bentuk wujud fisik atau perilaku atau macam-macam tapi apapun ekspresi itu itu hasil dari suatu kalkulasi terhadap lingkungannya computing the fenakular itu adalah suatu proses menalar ekspresi-ekspresi tersebut dari sudut pandang pengamat jadi pengamat ini bisa siapa saja bisa peneliti formal ataupun non-formal gambarannya mungkin secara abstrak saya bisa sampaikan seperti ini katakanlah ada seorang pengrajin itu mempunyai sepanjang katakanlah suatu metode untuk memproduksi kerajinannya atau katakanlah tukang kayu atau pengrajin seni tekstil atau macam-macam mempunyai suatu metode seperti ini misalnya dengan cara meng overlay atau meng overlay suatu katakanlah buju sangkar di atas buju sangkar yang lain intersection seperti itu dan kemudian dengan metode ini dia kemudian memproduksi beberapa macam output artifacts dengan menggunakan metode tersebut lalu kemudian terbentuk misalkan ini adalah desain A ini desain B ini desain C atau ini desain D misalnya ini suatu artifact yang diproduksi oleh seorang lokal ini nah proses ini proses pembuatan dari artifact ini bisa terlihat langsung oleh seorang pengamat atau bisa dia tidak dapat diakses oleh seorang pengamat bisa jadi karena katakanlah sudah tidak ada orangnya atau misalkan sudah berada di waktu yang lampau atau kena mungkin kendala jarak dan sebagainya nah apa yang bisa dilakukan oleh seorang pengamat adalah mencoba menalarkan ekspresi keseharian tadi itu dengan mengamati artifaknya artifak jadi benda-benda yang sudah atau artifak fisik atau berlaku yang apa namanya dari produksi-produksi tadi nah karena tidak ada akses langsung ke langsung ke metodenya ini bisa jadi misalnya karena memang tidak terartikulasi secara eksplisit tacit knowledge maka interpretasi itu bisa macam-macam bisa katakan dengan melihat yang sama mungkin ini misalnya suatu kotak yang kemudian di offset menjadi lebih kecil atau suatu kotak yang kemudian di overlap seperti ini atau didudukan samping-menyamping seperti ini atau macam-macam lalu kemudian mereka membuat suatu metode merumuskan interpretasi itu misalkan rule R2 R3 R4 dan dengan itu kemudian mereka menjelaskan bahwa sebetulnya artifaknya tradisi ini atau desain ini itu bisa dijelaskan oleh cara ini jadi intinya adalah kata kunci dari studi komputasi itu adalah interpretasi artinya tujuannya itu bukan mengklaim suatu 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 apa namanya formula katakanlah saya mengklaim bahwa beginilah cara si tukan ini misalnya membuat produksinya itu tidak tidak bisa begitu dalam dalam kata kunci ini karena dia bersifat sementara sampai akhirnya katakanlah ada metode lain yang lebih tepat untuk menjelaskan suatu fenomena jadi generalisasi ini diletar belakangi oleh beberapa kajian-kajian yang saya dapati dulu sejak S1 sejak mahasiswa dari buku-buku yang klasik yang sampai sekarang menurut saya masih relevan dan masih menjadi salah satu kerangka dalam mengamati suatu apa namanya suatu objek dalam fenakular desain misalnya ini cuma salah satu saja buku yang tentunya sudah banyak diketahui rekan-rekan yang tertarik pada asetektif fenakular bagaimana Amos Rapoport kata-kata membagi tipe-tipe desain itu berdasarkan siapa yang membuatnya kalau dia suatu rumah dia dibuat oleh katakanlah pemiliknya orang-orang sekitarnya maka mungkin dia bisa dikatakan atau bangunan primitif primitif bukan arti terbelakang tapi primitif mungkin ini lebih tepatnya suatu penggunaan yang mengikuti tradisi lokal yang komunal seperti itu sedangkan kalau pembuatannya sudah melibatkan katakanlah seorang expert itu kan kayu misalnya yang sudah selalu dipanggil untuk membangun rumah walaupun di lokal itu maka dia katakan ini pre-industrial fenakular tetapi kalau hampir seluruhnya proses membangun itu sudah didelekasi kepada orang lain dimana pemilik maupun kementerian lokalnya sudah tidak lagi terlibat maka dia katakan itu adalah bangunan yang modern atau high style seperti itu jadi intinya sebetulnya Amos ingin memperingatkan dalam bukunya agar kita tidak terlalu cepat memberi label memberi cap pada bangunan-bangunan yang kita rasa tadinya itu fenakular misalnya ini bangunannya tradisional atapnya seperti itu kena iklim ya belum tentu kalau menurut Amos kenapa iklim itu bisa saja bangunan fenakular di lokasi yang sama dengan iklim yang sama mempunyai apa namanya alasan-alasan yang sangat berbeda motivasi yang berbeda saya dari saya berasal dari Sulawesi Selatan misalnya kalau Anda kebetulan punya kesempatan jalan ke Toraja misalnya sebelum Toraja itu ada daerah namanya Endrekang arsitektur rumah tradisional di Endrekang itu sama Toraja rumah tomponannya Toraja itu sangat-sangat berwira padahal iklim yang kalau kita dekat itu mirip-mirip jadi banyak hal-hal lain yang cukup kompleks yang yang apa namanya perlu diperhatikan sebelum mencap bahwa bangunan itu fenakular atau tidak atau disini atau tidak sama halnya peringatan-peringatan apa istilahnya wejangan-wejangan gitu ya yang saya pelajari dulu saya masih coba pegang usahakan pegang gitu ya sampai sekarang misalnya jangan dari Victor Papanek untuk tidak tidak gampang terjebak dalam apa namanya dalam melihat suatu objek dari pembangunan fenakular misalnya jangan hanya karena dia itu tua atau lama kemudian jangan hanya karena dia itu jauh misalnya lokasinya jauh tidak terjangkau atau jangan karena misalnya itu bangunan religius maka itu dianggap merepresentasikan bangunan langgam lokal yang formal dan sebagainya dan lebih jauh lagi Papanek itu mengusulkan kalau kita mengamati permukiman tradisional atau tradisional fenakular orientasinya kalau bisa lebih banyak ke proses daripada ke produk prosesnya bisa macam-macam bisa proses membangun bisa proses menghuni bisa proses adaptasi kepada lingkungan bisa proses adaptasi kepada modernitas dan banyak hal lainnya nah ajaran klasik inilah yang apa namanya yang menjadi katakanlah satu landasan ketika saya dulu pertama awal-awal ketika menjadi mahasiswa mengamati permukiman fenakular pada tahun 1997 saya bersama teman-teman di Assek Terhijau itu meneliti suatu kawasan di Mentawai dua desa satu desa tiup satu desa sarasau dimana kalian melihat ya memang apa namanya langgam itu bersanding satu sama lain salah satu bangunan ada bangunan UMMA bangunan tradisional suku Mentawai disana ada juga bangunan yang dibangun oleh pemerintah sebagai bagian dari proyek transmigrasi dan pada waktu itu dengan keterbatasan apa namanya wawasan yang kami miliki ya targetnya pada waktu itu terbatas pada merekam merekam suatu kondisi pada saat itu yang kemudian kita coba verifikasikan kepada masyarakat di sana pada saat itu jadi tidak banyak melihat pada proses tapi pada rekamannya merekam kondisi pada saat itu nah inisiatif saya untuk melakukan proses itu kemudian berlangsung setahun berikutnya ketika saya meneliti perkembangan kampung di Cipta Rasa saya kira teman-teman di UPI pasti sudah banyak tahu soal objek ini saya sempat memakai misalnya salah satu liter itu dari Mas Nurianto dari tesisnya tapi ini jauh sebelum itu saya melihat sekali lagi dengan keterbatasan saya dalam melihat proses tersebut ya saya waktu itu yang saya coba merekam adalah rekaman dari proses perkembangan tatanan fisiknya jadi dengan menginterview Almarhum Abah Anom dengan baris kolet pada saat itu saya coba melihat mana rumah yang pertama dibikin terus kemudian dari situ rumah berikutnya rumah mana yang dibangun kemudian dari situ mana lagi yang dibangun dan seterusnya sampai akhirnya misalnya saya merekamnya dalam suatu sketsa bahwa banyak dari rumah-rumah yang awal dibangun itu itu berada di sepanjang jalan setapak pada waktu itu setapaknya itu dari panggungan ke arah Cicemat nah pada saat itu juga saya coba berusaha untuk melihat proses-proses terbentuknya ruang-ruang yang tidak hanya ruang bangunan tapi juga ruang-ruang yang tak terbangun tapi menjadi salah satu elemen paling penting salah satu elemen yang terpenting dalam tradisi masyarakatnya yaitu tanah lapang di sebelah bumi agang pada saat itu dari jalan setapa kemudian lama-kelamaan dia menjadi apa terlihat lebih formal menjadi suatu tanah lapang yang rupanya menjadi masuk akal penggunaan ini menjadi masuk akal karena dia menjadi sangat aktif ketika ada acara serentawan misalnya jadi dalam keterbatasan ini saya mulai melihat ada proses yang bisa terbaca sedikit-sedikit gitu ya misalnya sebelah kiri ini adalah bagaimana lewit itu di mengikuti kontur atau sebelah kanan misalnya saya mulai melihat bagaimana tatanan apa namanya kampung tersebut kelihatannya sebetulnya mengikuti grid ya grid seperti itu tapi karena konturnya melengkung maka rumahnya pun ikut melengkung nah ini ini itu tanda-tanda kalau kita di komputasi itu kita menyebutnya ini suatu parametric transformation jadi bagaimana suatu suatu bentuk itu berubah berubah karena ada parameter yang apa namanya nilai parameter yang berubah nah dalam ini dalam hal ini parameternya adalah garis kontur gitu yang kalau kita lihat di kampung naga misalnya itu itu ya grid gitu ya jadi jadi dari sini saya melihat ada apa saya mulai merasakan suatu kepercayaan diri bahwa logika-logika dibalik dibalik apa namanya masyarakat yang katakanlah dikatakan fenakular yang katakan tidak melalui suatu katakanlah pendidikan formal dalam menata tatanan komunitasnya settlementnya itu sebetulnya logikanya sangat logis dan to some point itu sangat elegan nah pada tahun 2000 awal kepertengahan 2000 itu kemudian saya mencari apa motivasi dibalik perubahan-perubahan tersebut kenapa dia kemudian ada perubahan dari katakanlah langgam satu ke langgam lainnya dan sini saya apa namanya salah satu yang paling gampang diketahui itu adalah batasan-batasan geografis bagaimana wawasan seseorang itu terbatas oleh kondisi geografis karena pada waktu itu masih belum banyak belum banyak akses melihat alternatif-alternatif style dari luar yang kemudian ketika media itu masuk apa namanya style itu mulai berubah mulai berkembang nah tetapi saya juga melihat bahwa walaupun style-style tersebut berkembang atau saling apa namanya mempengaruhi satu sama lain ada kecenderungan apa namanya evolusi dari pengaruh-pengaruh media atau pengaruh informasi itu yang kemudian perlahan kemudian membentuk suatu hirarki yang membuat satu style menjadi lebih dominan daripada yang lain kenapa seperti itu ya pengaruhnya bisa banyak misalnya kena suatu keinginan bahwa langgam tertentu itu lebih praktis nilai gunanya lebih banyak gitu ya atau mungkin didasari adalah suatu keinginan membuat suatu simulasi membuat suatu identitas begitu dengan menggunakan langgam atau bisa juga dengan menggunakan ada suatu motivasi untuk menggunakan style tertentu untuk mendapatkan respect dari orang lain ya ini beberapa banyak cara karena waktu ini tahun 2002 awal-awal 2000 itu kalau tidak salah ada beberapa perumahan di Jakarta yang menggunakan langgam apa namanya dari luar mengimport style dari luar ada kluster rumah Jepang ada kluster rumah Eropa ada kluster rumah macam-macam lah tapi laku ya artinya apa animum masyarakat tersebut itu menggambarkan bahwa rupanya keinginan untuk simulasi itu ada mendapat mencoba membeli identitas identitas tertentu lalu kemudian untuk mengamati lebih lanjut lagi bagaimana bernavikasi dari apa namanya keinginan-keinginan bermacam-macam ini kemudian tahun 2005 cuma melihat oke kalau begitu kalau fenakulari tidak bisa dilihat apa kalau kalau suatu permukaan fenakulari tidak bisa dilihat secara sederhana dari satu bentuk bagaimana kemudian kita mementakkan perubahan-perubahan tersebut nah ini adalah suatu apa namanya diagram diagram sederhana tentang bagaimana kita menelusuri perubahan tersebut katakanlah dengan melihat siapa aktor yang membuat perubahan di situ siapa penghuninya apakah masih lokal gitu atau dia itu dihuni oleh orang yang sudah bukan lagi lokal orang luar misalnya dimana misalnya perubahan terjadi apakah dia masih berubah tapi masih di katakanlah kampung yang sama atau dia sudah dibawa di ekspor ke kota lain atau misalkan provinsi lain misalnya atau dalam hal transformasi misalnya apakah transformasinya itu hanya dalam aspek teknologi jadi misalkan dari atap atap ijuk diganti menjadi atap seng misalnya ataukah ada perubahan yang lebih mendasar dari segi bentuk atau bahkan sampai ke fungsinya meaningnya jadi katakanlah yang tadinya rumah tinggal menjadi katakanlah hotel atau yang tadinya misalkan lumbung itu menjadi misalnya dipakai untuk langgam restoran misalnya atau dan juga apa motivasi dibaliknya apakah cuma sekedar mengadaptasi daripada lingkungan hujan misalnya atau kontur ataukah memang ada keinginan untuk membuat meminjam identitas dari suatu langgam kalau kita lihat misalnya dari beberapa kasus ada suatu masyarakat yang masih mempertahankan elemen-elemen itu yang aktornya mereka konteksnya tetap di lingkungannya sendiri transformasinya itu tidak macam-macam kecuali cuma ganti material misalnya atau motivasinya juga apa namanya sekedar untuk beradaptasi terhadap lingkungan tapi ada juga perubahan-perubahan yang dilakukan karena orang yang tinggal di dalamnya lagi itu sudah 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 bukan orang lokal artinya ruang-ruang yang tadinya didesan untuk suatu katakanlah suatu seremoni tertentu atau suatu prinsip-prinsip budaya tertentu itu tidak lagi berlaku buat orang tersebut sehingga terjadi transformasi atau misalkan orang meminjam langgam identitas suatu bentuk untuk menghasilkan suatu identitas misalnya hotel resort misalnya di Bali menggunakan langgam masjid di Bali padahal bangunannya bukan lagi untuk katakanlah fungsi awalnya dan ini jika dilakukan secara lokal secara komunal secara kolosal itu akan membentuk ya apa namanya kor baru kor baru yang kemudian dia kemudian bisa berevolusi terus tergantung pada apa namanya trend pada saat itu trend apa namanya trend budaya yang menyangkut pada motivasi motivasi ini nah dari situ saya melihat oke kalau gitu motivasi ini kelihatannya bisa dirabah tapi saya masih terganggu oleh suatu suatu ketidakpuasan ketika meneliti cipta rasa tadi itu ya dari dalam skripsi saya saya tuliskan bahwa saya itu masih belum bisa membedah secara secara rinci proses perkembangan suatu permengkimaan ini karena saya tidak punya metodologinya jadi sangat-sangat terbatas lah kerangka teori yang saya melihat pada saat itu saya akhirnya saya diadapkan pada suatu pilihan pada waktu itu apakah misalnya saya akan terus menggunakan prinsip tifo-morfo gitu ya tipe-morfo untuk menganalisa ataukah akan saya coba adopsi apa namanya pendekatan-pendekatannya AMOS misalnya Environmental Behavioral Approach ataukah saya mulai mencoba mempelajari pendekatan-pendekatan fenomenologi Hermanentica misalnya gitu ya dari Gadaburn misalnya jadi saya juga melihat ada keterbatasan dari pihak saya sendiri sebagai arsitek dan sebagai praktisi dimana saya ingin apa yang dipelajari dari dari apa namanya budaya fenomenologi itu sedikit banyak bisa ditransfer ke hal-hal yang praktikal nah disitu kemudian saya merasa kalau saya terjun terus di fenomenologi ya mungkin saya apa namanya kita bisa dapat art apa namanya pendalaman makna yang lebih dalam gitu holistik tapi saya bukan antropolog saya juga bukan arkeolog kita bisa melakukan arkeologi yang dalam jadi saya mulai tidak ada benturan-benturan tersebut dan ini pilihan ya akhirnya saya pada waktu itu coba melihat oke mungkin ini peluang ada peluang lain untuk bisa membedah transformasi itu lebih 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 ringkas lebih tajam nah ketika saya melihat bagaimana studi-studi yang dilakukan selama ini dalam bidang computations itu sebetulnya para pioner apa namanya computational design theorist seperti yang di atas ini misalnya Christopher Alexander George Steine ya Christopher Alexander mungkin orang sudah kenal dengan pattern language George Steine dengan Chef Grammar kemudian Billy Clear untuk mencetus teori space-sintaks gitu ya ini mereka tuh ketika awal-awal mentes hipotesanya itu tuh ditesnya ke permukuman vernacular gitu jadi agak berbeda sama apa namanya perkembangan parametric design terakhir ini ya yang dekade terakhir yang banyak itu fokusnya ke ke konstruksi atau katakanlah pembuatan aplikasi apa-apa desain yang katakanlah bentuknya macam-macam seperti apa Frank Gehry atau Zahari seperti itu ya sebetulnya awal-awal computational design itu dilantarkan ke diperkenalkan ke dunia arsitektur gitu ya oleh Christopher Alexander ini adalah seorang matematikawan George Steine itu backgroundnya computer science itu awalnya itu dites di permukuman vernacular atau vernacular design nah George Steine ini adalah pemiming saya dulu ya di MIT bersama dengan Profesor Terina jadi saya banyaknya itu memakai pendekatan beliau pendekatan asap grammar misalnya Christopher Alexander dalam disertasinya gitu ya untuk mendepankan proses dekomposisi yang dipakai itu adalah komunitas agraris bagaimana suatu proses yang kompleks itu bisa diuraikan menjadi hal-hal yang lebih kecil dan masing-masing itu prosesnya itu di istilahnya itu di enumerate di apa namanya dijabarkan pada poin-poin yang lebih detail misalnya nomor misalkan nomor 31 itu perlu ada distribusi yang efisien untuk pupuk dan bibit gitu ya misalnya bagaimana nomor 36 hasil panen itu harus dilindungi dari pencuri atau dari hewan-hewan lainnya seperti itu dan kemudian dia menggunakan graf graf itu dari apa namanya dulu dicerakan oleh Leonard Euler untuk membuat apa menstrukturkan hal yang tadinya kelihatan kompleks saling apa namanya tumpuk-menumpuk begitu ke dalam suatu graf dimana dalam graf itu orang bisa apa namanya menganalisa proses yang terjadi di dalam permukiman fenakular itu secara lebih detail Bill Hillier juga sama salah satu misalnya studinya untuk memperlihatkan mengedepankan apa namanya teori spesintaks itu itu diterapkan pada sebuah kota kecil di selatan Perancis yang 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 hitam ini adalah ini seperti figure ground teori kalau di pengamatan arsitektur kota yang hitam ini adalah ruang terbuka yang putih adalah bangunan kemudian dia menggambarkan garis-garis jalan garis-garis akses pada bangunan tersebut lalu kemudian akses tersebut direpresentasikan menjadi suatu graf suatu network network dari satu jalan ke jalan lainnya hubungannya itu bagaimana dengan dipresentasikan menjadi network ini hirarki-hirarki ruang itu menjadi lebih jelas misalnya dengan network yang sama ini kalau di di aranser aransmen lebih secara hirarkis kita bisa melihat misalnya ruang-ruang yang aksesnya itu susah yang itu sangat sangat privat titik 23 sama 29 misalnya itu harus dilalui oleh tiga level dari katakan dari luar kampung tersebut seperti itu jadi Space Intech ini membantu peneliti atau desainer untuk melihat struktur-struktur ruang kualitas ruang yang tadinya tidak mudah terlihat kalau cuma melihat dari bentuknya seperti itu tapi kalau dikonversi menjadi graph itu menjadi lebih jelas strukturnya Jostai ini salah satu paper seminalnya di Desape Grammar itu yang diamati adalah desain vernacular tradisional si tepatnya apa jendela China tradisional Chinese lattice window ini jadi dia mengamati gaya-gaya langgam apa namanya jendela ini itu bisa dijelaskan oleh empat rumus katakan rumus pertama misalkan kalau ada segi tiga dibagi dua menjadi segi tiga dan segi empat kalau ada segi empat dibagi menjadi segi lima dan segi tiga dan sebagainya empat aja jadi kalau ini bisa dipakai untuk menjelaskan bagaimana si pembuat framenya itu window-nya itu meletakkan suatu rangka yang kemudian di semakin lama semakin kecil dan semakin kompleks jadi yang kelihatannya kompleks desain kelihatannya kompleks seperti ini itu rupanya dibalik itu ada ada logika yang bisa dijelaskan untuk apa namanya menjelaskan proses pembuatannya ini juga dilakukan sama oleh Andrew Lee ketika mengamati asitektur tradisional Cina dari segi dari potongan dari rangka atapnya jadi dari buku yang salvasi ini dia interpretasi rumus-rumusnya jadi kalau ada misalnya dena seperti itu potongannya bagaimana dan kalau ada potongan seperti itu menaruh misalkan tiang kolom struktur atapnya bagaimana kemudian dari situ dengan mengikuti rumus-rumus tersebut dia bisa melahirkan desain-desain yang baru tetapi masih bisa dirangkum dalam satu bahasa desain yang sama dengan yang di atas ini jadi orang kalau mau belajar asitektur tradisional bukan hanya belajar bentuk saja tapi belajar meregenerasinya dalam bentuk-bentuk baru tapi masih terjaga apa langgam-langgamnya seperti itu ini juga sama di rumah Melayu dari Malaysia Said sama MB dia meneliti rumah panggung ini dari segi apa 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 namanya potongan kemudian dari potongan dan grid struktur ini dia bikin suatu rumus misalnya bagaimana menambah suatu teras bagaimana menambah suatu ruang di belakang dan seterusnya dan dengan dengan menggunakan rumus tersebut dia mereka bisa membuat apa namanya desain-desain baru untuk rumah Melayu ini yang apa namanya identitasnya itu masih terjaga seperti itu jadi melihat pendekatan-pendekatan seperti ini kelihatannya menurut Hema saya pendekatan-pendekatan terhadap pendakular itu tidak perlu disegmentasi misalnya yang dalam katakanlah melulu soal BS gitu ya International Environmental Behavioral Approach atau Environmental Behavioral Science juga orang mengatakannya atau fenomenologi atau tifomorfo tapi dia itu computational design itu bisa bisa menjadi komplement terhadap penelitian-penelitian tersebut jadi penelitian diawali oleh tifomorfo merekam bentuk kemudian bisa bisa dijabarkan lebih lanjut melalui computational design representation perilaku-perilaku yang tadinya direkam melalui pendekatan fenomenologi itu kemudian bisa dijabarkan oleh suatu representasi yang sifatnya computational dan seterusnya dan saya pribadi karena saya apa namanya juga senang berpraktek saya merasa saya rasa computational representation itu membantu tidak hanya peneliti tapi juga praktisi untuk menerjemahkan pengetahuan-pengetahuan yang kita pelajari dari budaya fenakular menjadi suatu metode desain yang bisa dipakai di praktek misalnya seperti itu nah dari apa namanya dari pendekatan tersebut kemudian saya mencoba apa namanya mengaplikasikan komputasi tersebut lebih jauh jadi bukan hanya merekam proses bukan hanya merekam produk tapi juga merekam prosesnya kalau tadinya saya tidak punya apa namanya studi-studi tadi itu sebagian itu adalah studi yang menerpretasi produk ya kena apa namanya pemiliknya sudah lama tidak ada gitu ya nah pertanyaannya sekarang kalau misalkan prosesnya itu ada di depan mata bagaimana apa namanya kita menangkap apa namanya prinsip-prinsip atau menginterpretasi prinsip-prinsipnya logikanya kurang lebih seperti ini jadi kalau seorang lokal mempunyai suatu prinsip ya walaupun tidak bisa dijelaskan secara harfiah eksplisit gitu tapi prosesnya kelihatan proses membangun proses bertukar itu kelihatan maka proses tersebut itu bisa direkam kemudian diinterpretasikan nah ini saya akan coba menunjukkan secara singkat proses tersebut di dalam mengamati suatu permukiman informal di Rio de Janeiro di Brazil di Rohingya salah satu favela terbesar di Rio jadi view-nya bagus yang menghadap ke laut tapi di belakangnya dia ada terbadasi oleh gunung cadas tapi masih terus berangsung permukiman ini kalau kita lihat di dalam ruang-ruangnya kalau menurut saya karena saya dulu waktu di Unpar tinggalnya kurang lebih di daerah seperti ini orang tua dari nenek saya juga tinggal di daerah seperti ini saya tidak terlalu asing dengan fenomena ini tetapi apa namanya yang menarik adalah bagaimana logika dibalik ini dibalik permukiman yang kelihatannya tidak seorganis misalnya bangunan di perumahan misalnya itu bisa kita amati kualitas sumahnya sebetulnya baik dan kalau kita di dalam itu sebetulnya enggak apa namanya ruang-ruangnya cukup baik jadi favela ini tadinya itu suatu perkebunan dan ketika dibangun proyek terowongan dari pantai satu ke pantai lain kalau di Rio itu ada terowongan yang menghubungkan misalnya pantai Kepagabana sama Ipanema misalnya itu banyak pekerja yang datang dari bagian utara Brazil bekerja untuk membangun terowongan ini itu tinggal di di sekitar terowongan ini yang kemudian makin lama makin berkembang ke perumahan itu kita kemudian membuat suatu apa namanya rumusan ini rumusannya itu sederhana seperti ini kalau ada misalnya jalan taruh rumah kalau rumah di situ bisa diletakkan di sampingnya kurang lebih 10 bisa rapat atau bisa tidak rapat atau bisa juga ditaruh di belakangnya seperti itu nah karena kebetulan apa namanya lokasinya ini berkontur disini saya buat usulan bagaimana kalau kita mengintegrasikan kontur tersebut dalam rumusan ini jadi gini prinsipnya kalau misalnya ada suatu fasilitas katakanlah warung atau terminal atau apa yang ada di jalan di level yang berbeda di atas atau di bawah misalnya orang itu akan cenderung mencoba mengambil jalan pintas ke fasilitas tersebut daripada dia memutar melalui jalan raya seperti itu nah semakin lama kalau jalan pintas ini semakin lama semakin dilalui orang dia menjadi jalan setapak maka boleh dikatakan jalan jalan pintas itu menjadi jalan dan kalau dia menjadi jalan maka logika ini bisa terus bisa berlangsung seperti itu dan itu bisa menjelaskan misalkan fenomena di foto yang ada di kanan bawah ini bagaimana banyak akses-akses yang nyempil di antara bangunan yang kemudian kalau kita lihat sebetulnya strukturnya itu mengikuti suatu kontur yang aksesibel untuk pejalan kaki mungkin tidak untuk kendaraan tapi aksesibel buat pejalan kaki jadi kita pakelah apa namanya aturan tersebut kemudian kita coba terapkan pada satu segmen dari apa namanya permukiman ini dan ketika kita coba terapkan apa kita coba regenerasi kembali permukiman tersebut mengikuti struktur tersebut jadi rupanya hadir pola yang mirip ini tidak sama tapi kita bisa menjelaskan kenapa bentuknya itu seperti itu jadi rumusnya sebetulnya sangat simple lagi permukiman itu masih berkembang masih berjalan terus cukup menarik adalah disana itu kalau orang sudah membangun suatu rumah petak begitu dia akan membuat dak beton di atas rumahnya dan dak beton tersebut itu bisa dijual ke orang lain nah ini misalnya contoh ada dak beton yang baru dicor ini itu nanti bisa dijual ke orang lain kemudian orang lainnya itu bisa membuat bangunan di atasnya kemudian di dak beton lagi dan seterusnya jadi sebetulnya apa namanya sebagian rumah ini kalau kita lihat kenapa ini apa namanya plat betonnya itu keluar seperti itu karena dia itu dibangun seperti lego gitu ya seperti disusun-susun seperti itu nah fenomena ini kemudian kita tangkap kita rekam dalam suatu rumusan kalau ada misalkan suatu peta kita bangun rumah kalau ada rumah dibangun bikin dak beton di atasnya buat taro toren air gitu ya dan kalau ada dak beton itu bisa dibikin pagar bisa dikasih semacam bangunan lain struktur atau bisa dipakai bisa dari dak beton itu dipakai pun jadi bangunan lain seperti itu jadi dari dari logikat ini apa namanya apa yang kita lihat di lapangan itu menjadi lebih lebih apa namanya terbaca seperti itu jadi kalau apa rumus ini kita ulang-ulang begitu maka dia bisa apa apa memperlihatkan bagaimana permukiman informal ini tumbuh secara vertikal seperti itu di toren-toren air itu misalnya dalam dalam satu bangunan misalkan ada tiga atau ada dua ya karena masing-masing toren itu tuh ya didedikasikan buat penghuni di bawahnya gitu ya masing-masing gitu tidak seperti misalkan di apartemen kita punya satu reservoir di atas ya buat semua semua unit kalau ini enggak karena dibangunnya itu memang apa secara satu per satu dan ini juga bisa menjelaskan kenapa ada tangga dari gang itu langsung ke atas langsung ke lantai dua langsung ke lantai tiga enggak lewat lantai dua atau tiga misalnya karena karena itu lahan privat ya jadi apa namanya mereka punya akses langsung ke level tempat mereka bermukim di lantai dua tiga atau empat terus saya tanya terus sampai berapa lama dan itu apa akan berhenti itu pembangunan itu kata mereka ya kalau udah mulai miring-miring dikit ya stop saya pikir menarik dan kalau kita kembali melihat gambar ini misalnya perbandingan antara apartemen yang di belakang sana di bawah sana sama permukiman informal ini ya kita saya merasa saya belajar suatu metode desain yang baru yang dimana metode desain ini tidak tidak bertujuan katakanlah misalnya terhadap standar-standar asitektur yang normal cuaca misalnya atau orientasi matahari dan sebagainya tapi dia beradaptasi pada daya beli masyarakat pada saat mampu ya bikin kalau pada saat tidak mampu ya stop misalnya seperti itu itu beda sama bisnis model apa namanya bisnis model apartemen yang ada di belakang ini dimana ya pemborongnya harus apa namanya mempersiapkan kapital yang banyak buat penghuninya ini sekaligus gitu kalau disini itu diberlangsung secara secara apa namanya organik bottom up gitu dan walaupun memang mempunyai apa style yang berbeda langgan yang berbeda ini lebih sustainable terhadap daya beli daya beli masyarakatnya dari masyarakat menengah ke bawah jadi itu saya kira yang saya bisa sampaikan ya bagaimana apa namanya fenomena-fenomena yang terjadi di permukiman vernacular yang tadinya kita lihat sama-sama bisa ditangkap itu melalui sistem komputasi melalui pendekatan representasi itu sedikit demi sedikit bisa diinterpretasi dan dari interpretasi tersebut kita bisa belajar banyak hal dari masyarakat-masyarakat yang sebetulnya pandai walaupun tidak melalui pendidikan formal dan dari dulu saya setiap kali apa namanya mengamati objek riset saya misalkan di Toraja atau di di apa di kesepuhan gitu ya selalu apa namanya ada ilmu-ilmu baru yang bisa ditangkap yang hanya bisa didapat kalau kita memperhatikannya lebih lebih seksama dari masyarakat tersebut sekiranya demikian yang saya bisa sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Rizal semoga materinya sangat amat berbobot ya di siang hari ini begitu semoga kita semua bisa mengambil manfaatnya ini cukup menarik Pak karena posisinya kita menjelaskan vernacular itu dari segi komputasional begitu yang mungkin sangat amat jarang orang melihatnya begitu kan tadi saya tertarik dengan penjelasan Pak Rizal itu terkait dengan bahwa kadang-kadang memang kita mengamati vernacular itu dari segi environmentalnya dari segi fenomenologinya dan lain sebagainya tapi Pak Rizal melihat ini itu sebagai sudut pandang yang lain tadi Pak Rizal menjelaskan mulai dari perkembangan komputasional itu sebetulnya apa seperti vernacular itu sebetulnya hal-hal yang memang sudah lama cukup ada di masyarakat namun kadang-kadang kita menjembataninya itu masih satu yang baru karena teknologi-teknologi kita itu baru bermunculan seperti komputasional komputer mesin komputer lalu ada CAT di tahun 60-an baru hadir intinya adalah saat kita ingin melakukan dari studi komputasi itu adalah interpretasi yang dimana hal tersebut itu bukan mengklaim suatu formula gitu ya Pak ya bukan mengklaim suatu formula namun melihat melihat metodenya begitu Pak ya mencoba belajar dari orang lain seperti itu ini sungguh menarik mungkin bagi audiens yang tertarik untuk memberikan pertanyaan ya untuk Pak Dr. Rizal dipersilakan untuk mengetik di kolom chat gitu nanti di akhirnya sesi kita akan coba diskusi nanti akan coba saya pilih beberapa pertanyaan yang kira-kira bisa disampaikan ke Pak Rizal gitu gitu saja mungkin ya untuk sesi pertama kita pause dulu Pak Rizal kita lanjutkan ke sesi berikutnya dari Pak Andi Rahman Pak Andi apakah sudah siap untuk memberikan kuliah pada siang hari ini Pak? ya insyaallah sudah siap siap oke sebelum memulai materi kuliah dari Pak Andi saya akan sedikit menyampaikan kurikulum vitai dari Pak Andi yang cukup banyak secara praktisi Pak ini saya mungkin pilah-pilah Pak ya mungkin tadi juga mungkin dari Pak Rizal juga saya highlight kira-kira mana yang paling terbaru dari karyanya Pak Rizal begitu pun untuk Pak Andi ini saya bacakan dari karya-karya yang terakhir Pak Andi Rahman merupakan prinsipal dari Andi Rahman Arsitek dengan partner Pak Andi itu Pak Abdi Manap dari 2006 sampai sekarang beliau menyelesaikan studi di ITS di Surabaya lalu banyak sekali karya-karya beliau mulai dari buku dari bukunya itu mungkin beberapa saya ingin sebutkan seperti buku kontemporary Surabaya Arsitektur Volume 1 lalu ada plus satu arsitek dalam konteks tahun 2016 bersama Pak Anas Sidayat dan Pak Gayur Budiuk Tomo lalu ada buku Natabata yang ini kemarin saat dipublikasi ini apa ya animonya itu mungkin tinggi banget itu Pak karena hampir keseluruhan rekan-rekan saya itu mesti punya buku Natabata itu dengan Usantara Arsitektur lalu dan Pak Nasidaya tahun 2019 lalu buku yang paling baru itu buku Ngekos yang tadi saya lihat di Instagram masih dipromosikan tahun 2020 nah selanjutnya itu terkait buku kalau selanjutnya adalah selanjutnya adalah nominasi yang yang diperoleh oleh Pak Andi Rahman yang pertama itu adalah R.C. Teacher Iplus Awards tahun 2012 untuk proyek Ambiguity House lalu ada World Architecture Festival 2016 di Berlin untuk kategori Bioklimatik dan Biomorphic Boarding House lalu selanjutnya dari Arts Daily untuk Building of the Year tahun 2018 untuk Office and Private House kategori proyeknya Co-Sharing Office and Rumah Niring lalu selanjutnya Arts Daily Building of the Year 2019 untuk Private kategori itu Umah Boto yang cukup terkenal lalu finalist di Architecture Building of the Year 2020 untuk Housing kategori itu Umah Boto juga Pak lalu Finalist in Arts Daily Buildings of the Year 2021 untuk Religious Architecture itu Honeycomb Institute lalu untuk experience beliau sudah beberapa kali memberikan perkuliahan salah satunya itu mungkin yang paling baru Pak ya yang paling baru tahun 2021 itu memberikan materi perkuliahan Concept Innovation Local Materials di Chiang Mai University lalu Design Methods di Indian Institute of Architects di Kalikud Center India tahun 2021 lalu tahun lalu Pak Andi juga memberikan kuliah Ingenuity of Craftsman Shift di IAPEX 2020 di Pakistan Brick and Seasonable Bricks di Himalayan Institute of Alternative di Ladakh terus Ingenuity of Craftsman Shift Indian Institute of Architects Madurai Center India selanjutnya untuk exhibition juga beberapa kali Pak Andi mengikuti exhibition dan beberapa pengharian juga sudah diperoleh lalu untuk publikasi tadi sudah disebutkan beberapa buku sudah diterbitkan dari tahun 2017 hingga ke 2020 tahun lalu dan sebagainya oke tanpa berpanjang lebar ini kalau misalnya saya sebutkan mungkin materi satu jamnya mungkin habis di kurikulum kitainya Pak Andi jadi kita lanjutkan langsung ke perkulian dari Pak Andi Rahman untuk waktu dan tempat kami persilahkan Pak Andi silahkan Pak baik terima kasih sudah sudah diperkenalkan saya langsung share screen sudah terlihat sudah terlihat sudah Pak sudah terlihat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi lukatuh saya merasa terhormat bisa menjadi narasumber bersama Pak Rizal muslimen yang sejak saya lulus dulu waktu larset muda sudah mengenal video diurbani dan sangat menginspirasi saya namun di presentasi saya ini akan sangat berbeda karena mungkin Bapak-Bapak dosen-dosen melihatnya nanti tidak tidak ilmiah ini yang proses yang kami jalani dalam berpraktek sejauh ini dan memang kita punya cara cara dalam mencoba menangkap pesan atau ilmu yang sudah dicapai nenek moyang kita dan kita coba upayakan kita gali dan kita kembangkan dengan cara kami jadi saya mulai dari sini jadi ini konteks kita karena saya nanti akan fokus membahas tentang material lokal dalam perspektif arsitek nusantara yang lebih spesifik lagi ke material-material bata baik bata yang dijual di pasaran maupun bata yang sekarang diperjual belikan maupun yang custom yang memang sengaja kami bekerjasama dengan pengrajin material lokal untuk tujuan tertentu jadi saya mulai dari sini karena ini kadang kita lupa sebenarnya kita itu tinggal di sebuah bangsa atau negara yang diberi limpahan karunia yang besar karena kita di garis kakul istiwa kemudian punya iklim tropis sehingga kita punya hutan-hutan tropis yang sangat luas kemudian banyak sekali material yang kita punya di Indonesia jadi kita sendiri itu sebenarnya sudah mandiri kalau boleh dibilang jadi tidak perlu mengimport material dari luar kita itu sudah punya sumber daya material yang luar biasa melimpah kalau kita mau menyadari itu karena memang dengan kondisi geografis yang kita punya kita itu punya pilihan material yang tidak terbatas kita punya kayu yang kayu lokal yang luar biasa banyak dari Sabang sampai Merauke kemudian bambu bahkan sumah material juga bisa dipakai sirap ilalang hijau jadi material merupakan organik anorganik juga demikian batu kita punya segala jenis batu mulai dari batu yang agak lunak yang bisa mudah dipahat sampai yang granit marmer kita juga punya kemudian bata bata merah juga meskipun bata merah bukan material yang langsung diambil dari alam tapi material bata yang ada di Nusantara yang sudah dibuat oleh nenek moyang kita itu sudah terkenal punya kualitas yang sangat baik nah itu itu juga yang mendasari kami dulu waktu 2014 untuk mencoba menggali pendekatan apa sih yang dilakukan nenek moyang kita dalam perasitektur dan salah satunya adalah tentang bagaimana nenek moyang kita itu begitu menghargai material lokalnya dengan kesadaran bahwa memang memang kita itu punya sumber daya yang melimpah di sini sehingga mereka mengeksplorasi itu dengan sangat baik jadi kalau kita amati rumah dari Sabang sampai Merauke kalau dari satu sudut pandang di sini saya melihatnya dari material lokal rumah di Sumatera sampai di Papua ujung kiri atas di Sumatera dan paling kanan bawah itu Papua dari Sabang sampai Merauke itu kita punya kualitas arsitektur yang sama baiknya ini rumah-rumah sebelum abad 16 abad 18 pencapaian nenek moyang kita di abad itu sebelum abad 18 itu sedemikian baiknya pemaham mereka tentang tentang material lokal yang itu bisa menghasilkan sebuah karya yang sama seperti yang disinggung oleh Pak Rizal bahkan dalam satu daerah itu bisa berbeda tergantung banyak hal salah satunya adalah material lokal juga yang membuat rumah-rumah ini begitu spesifik nah nenek moyang kita juga sudah melakukan ini jauh-jauh hari sebelum sekarang kampanye ini sedang digembar-gemborkan bahwa nenek moyang kita sudah memahami ini bagaimana konsep berkelanjutan bagaimana mereka ketika mereka memotong pohon memotong bambu itu mereka sudah punya kesadaran bahwa kayu dan bambu ini dipotong memang karena waktunya dipotong dan karena mereka juga membutuhkan itu untuk keberlanjutan kehidupan mereka maka mereka melakukan proses penanaman kembali jadi tidak sembarangan memotong pohon tidak sembarangan memotong bambu tidak sembarangan yang itu sebenarnya adalah tujuannya untuk keberlanjutan dan mereka selalu memakai material itu dari situ dari tempat mereka membuat membangun rumah dimana maka yang dipakai adalah material yang ada di situ dengan sangat bijak sehingga tidak perlu mengeluarkan energi yang berlebih untuk mendatangkan material dari tempat yang jauh persis sama sistem konsep-konsep arsitektur yang sedang digencarkan saat ini yaitu low sustainable dan low embodied energy ada satu hal juga yang kami sangat tercengang boleh diperang begitu ketika kita mencoba menggali kembali apa yang sudah dicapai nenek moyang kita ketika mereka sudah bisa membuat candi borobudur candi perambanan di abad ke-7 789 dengan satu material saja ini kan yang dipakai kan material batuan desit batu alam mereka bisa membuat arsitektur sedemikian kompleks sedemikian luar biasa bahkan borobudur candi perambanan itu tercatat dalam sejarah dalam sejarah the first iran building in the south asia yang dalam proses pembangunan yang pakai sistem interlocking tidak memakai semen jadi sistem interlocking karena pemahaman nenek moyang kita yang luar biasa terhadap sifat bahan mereka menghormati dan memuliakan bahan sehingga arsitektur yang mereka hasilkan itu meskipun hanya dari satu material tapi hasilnya begitu luar biasa nenek moyang kita juga melakukan hal-hal yang sangat baik jadi arsitektur nusantara itu dalam kajian-kajian kami itu tidak mandat mereka juga berkembang arsitektur nusantara juga berkembang dari waktu ke waktu termasuk ketika pusat pemerintahan kerajaan dari Mataram Kuno di Jawa Tengah pindah ke Jawa Timur dimulai dari kerajaan Singosari dan terus ke Majapahit di Terawulan yang dilakukan nenek moyang kita tidak serta-merta memakai batu sebagai material utama dalam membangun infrastruktur termasuk candi termasuk pemukiman dan lain sebagainya tapi mereka lebih pada menggali potensi yang ada di situ jadi mereka meneliti tanah liat yang ada di situ jenis tanah yang ada di situ sampai mereka membuat terakota terakota yang dengan sifat material tanah yang sangat spesifik itu mereka menemukan teknik kosot bata bata itu digosok-gosokkan antar bata kemudian dikasih air dan serbuknya yang setelah dikosot tadi bisa menjadi semen dan kekuatannya kita bisa membuktikan kalau kita ke trawulan masih sangat kuat dan karena mereka punya budaya membuat sehingga itu yang membuat arsitekturnya tidak mandek tadi serta mereka tidak meremehkan bahan pengertiannya begini ketika mereka memakai bata ini bukan batu kalau batu kan cenderung lifetime-nya lebih panjang tapi ini kan bata tapi mereka dengan kemampuannya sangat baik menghasilkan kualitas bata yang kita bisa melihatnya anak cucunya yang sudah 700 tahun kemudian itu bisa melihat bahwa bata yang di badan kita itu kualitasnya sangat baik itu salah satu prinsip yang itu tadi tidak meremehkan bahan bagaimana mereka membangun bagaimana mereka memperlakukan material lokal tadi itu juga berpengaruh terhadap hasilnya kalau di daerah rumah tongkonan karena disitu material kayunya besar-besar tapi pendek-pendek kemudian prinsip tongkonan sendiri kan didudukkan sehingga material atapnya atau kepalanya itu memang berat sehingga justru dengan beratnya itu maka membuat sistem konstrukturnya jadi stabil karena tidak memakai fondasi yang digali di tanah tapi hanya ditaruh di dalam umpak di atas umpak-umpak di atas tanah jadi mengurangi sebisa mungkin melukai bumi sehingga arsitekturnya jadi sangat berbeda dengan sumba misalkan yang disitu juga material yang tersedia disitu bambu banyak kemudian kayu juga panjang caranya juga berbeda lagi ketika mereka memperlakukan material yang ada disitu sehingga arsitekturnya juga sangat spesifik jadi punya tapi kalau kita melihat ini tidak bisa dibandingkan ke pencapaian ini jadi sama baiknya jadi kita hanya bisa menyandingkan karena sama-sama baik nah dari situ kami mencoba di tahun 2014 kita memulai tentang bagaimana kita mencoba menghasilkan karya-karya yang di proyek-proyek kami yang kecil dan sederhana itu tapi dengan mencoba melakukan apa yang sudah dilakukan dengan kita tadi memuliakan bahan tidak merepahkan bahan kemudian kita mencoba menggali potensi terjauh dari satu material yang kita coba kita praktekkan di proyek-proyek kami dan kami memulainya dengan material bata ya karena memang material itu yang paling akrab paling familiar di tangannya adalah tukang-tukang kita saat itu dan karena kebetulan proyek kami banyak di Jawa Timur studio kami di Sidoarjo di Jawa Timur maka saya rasa ada satu strategi yang kami pakai waktu itu mencoba masuk mendalami craftsmanship dengan material yang sudah familiar dengan tukang-tukang kita supaya mereka tidak di awal sudah tidak mundur atau menyerah atau apriori sehingga bata ini memang kami pakai sebagai bijakan awal untuk masuk ke dalam pendekatan sektor kita yang lebih menekankan pada material lokal dan tukangan jadi Omah Boto ini berada di pusat Sidoarjo dekat GOR Sidoarjo dan memang kami beberapa tahun sebelum 1-2 tahun sebelum Omah Boto datang itu kita sedang melakukan kajian-kajian atau penelitian-penelitian yang sederhananya terkait dengan candi-candi yang ada di Jawa Timur dan ketika sebelum proyek Omah Boto masuk itu kita sedang melakukan penelitian tentang tektonika bata di Candi Pari dan Candi Sumur yang jaraknya hanya 4 kilo dari Omah Boto dan ketika proyek ini masuk klien kami juga menyampaikan bahwa dia ingin punya rumah yang memakai material batas sebagai material utama dan diekspos sehingga kami mencoba memberanikan diri untuk menawarkan bagaimana kalau penelitian-penelitian kecil kami di Candi Pari dan Candi Sumur itu kita aplikasikan di rumah Bapak dan beliau menerima itu dan akhirnya kami mencoba memasukkan beberapa tektonika yang kami kembangkan dari Candi-Candi itu ke rumah ini jadi kita melihat ini adalah apa yang sudah dilakukan anak-anak kita yang sudah dikerjakan di abad 14 mereka sudah bisa membuat tumpang sari yang dari Bata tanpa semen memakai teknik kosot Bata tadi dan ini di Candi Pari ini Candi Pari yang tengah ini Candi Sumur setelah kiri Candi Pari Candi Pari ini sangat menarik karena dia salah satu Candi dari Bata yang sampai hari ini tidak pernah roboh jadi dia masih sejak dibangun di abad 14 sampai sekarang itu melewati beberapa kali gempa besar tapi tetap kokoh tidak roboh ini dalamnya yang saya foto jadi tumpang sari dari Bata kemudian bagaimana mereka membuat tangga bagaimana maju-mundurnya Bata kemudian kenapa Bata itu maju-mundur kenapa Bata yang dipakai itu tidak ada yang sama ukurannya itu kami mencoba mengkaji itu dan alasannya banyak ada yang masalah kekuatan struktur lalu tentang bagaimana mereka ingin membuat shadowing dan lain sebagainya dan ini memang akan ini masih harus dikaji lebih dalam lagi jadi ini sangat menarik dari situ kita mencoba memasukkan beberapa prinsip arsitektur Nusantara ke dalam desain kita yang punya kasus yang sangat berbeda kita mencoba memasukkan karena klien ini orang Jawa saya ingin beliau juga ingin punya relasi dengan rumahnya sehingga tipologi rumahnya juga sebenarnya kita ngambil dari tipologi rumah Jawa yang kalau rumah Jawa itu kan tipologi denahnya 1, 2, 3 ini adalah pendopo peringgitan dan rumah dalam pendopo itu adalah ruang komunal peringgitan adalah ruang transisi dan rumah dalam itu adalah rumahnya jadi ada satu prinsip yang menarik disini ketika orang Jawa itu punya filosofi hidup itu berbagi karena meskipun luas tanahnya itu segini tapi sebenarnya hakikat rumahnya hanya pada omah hanya ada di omah dalam nah di omah botol itu kita bikin tapi vertikal karena memang kompleksitas kebutuhan dan lahannya terbatas jadi lantai satu kita buat ruang komunal memang buat area untuk acara-acara yang nantinya akan dilakukan oleh klien saya lalu kemudian ruang lantai dua adalah ruang transisi lebih ke ruang semi publik dan lantai tiga adalah ruang private ruang-ruang ruang-ruang kamar tidur lalu kita juga mencoba mengkinikan gedek atau dinding bambu karena memang si doarjo ini panas dan lembab jadi konsep dinding bernafas atau gedek ini bisa sangat membantu kenyamanan suhu di dalam ruang karena udara tetap bisa mengalir kemudian terang langit juga bisa masuk ke dalam rumah tapi kita coba memakai material yang yang baru lalu kita mencoba memakai ini juga menerapkan kita kita tidak memakai meter dalam matrik rumah emaboto tapi kita memakai kelipatan dari bata ini kelipatan dari dari sel terkecilnya karena kami juga punya semacam pendekatan arsitektur merancang arsitektur mulai dari sel terkecilnya dan disini yang kami anggap sel terkecil adalah batahnya itu sendiri sehingga dimensi-dimensi dari rumah omaboto ini tingginya itu memakai tingginya berapa hanya batahnya lebarnya berapa L-nya bata kemudian itu juga kita terapkan di lebar pintu tinggi pintu lebar jendela bahkan terapnya anak tangga ini pattern yang coba kami kembangkan dari tektonika candi jendong dan candi pari dan ini hasilnya yang kita terapkan di omaboto ada 13 tektonika ini posisi-posisinya kemudian kita memang juga mencoba ini stilisasi dari batik karena memang salah satu pesan dari klien adalah dia ingin rumahnya itu kontemporer namun orang akan mengenali rumahnya itu sebagai rumahnya orang Indonesia karena klien juga sering mendapatkan kunjungan dari teman-temannya yang dari luar negeri sehingga harapan dia ketika teman-temannya datang ke rumahnya dia akan mengenali bahwa oh ini rumahnya orang Indonesia seperti ini sehingga kami tetap menampilkan gebiok kemudian pengajin-pengajin material lokal yang ada di Pacep di Jawa Timur itu kita juga libatkan dalam beberapa elemen arsitektural di rumah ini untuk anyaman bambu untuk armatur lampu dan lain sebagainya kami juga mencoba untuk memposisikan tukang sebagai partner kolaborasi jadi lebih pada tidak seperti konsep atasan dan bawahan tapi lebih pada teman diskusi di lapangan kita mencoba membuat mock-up bersama menguji bersama dan menghasilkan sesuatu secara bersama ini yang kita coba lakukan juga kita memakai memakai decoding jadi kita kita juga menggali apa ya yang sudah dilakukan dengan decoding tadi dan itu coba kita terapkan bagaimana decoding itu kalau kita pakai dengan di zaman sekarang itu apakah juga bisa dan ini yang kami lakukan ini hasilnya ini salah satu instalasi di Musola dan ini jadinya jadi ini seperti gedek kalau dilihat kalau malam kemudian kalau siang cahaya dari dalam masuk ke dalam ke dalam ruang ini beberapa view nya ini yang area ruang ruang teras teras bangun tamu ini di dalam jadi ambiennya seperti ini jadi masih ada kebiok kemudian kita pakai material-material custom semuanya yang kita mencoba budaya membuat yang sudah dilakukan anak-anak kita itu kita praktekkan kembali tentu saja dengan kasus yang berbeda ini 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 juga bagaimana anak-anak kita memahami cahaya itu dengan dengan sangat baik sehingga ketika mereka merancang bangunan seperti candi itu mereka dengan kesadaran itu dengan orientasi bangunan kemudian datang dan arah sinar matahari datang sehingga mementuk shadowing seperti apa itu itu juga satu hal yang menyadarkan kami iya sih kita ini kan di negara tropis dimana cahaya matahari itu tiap dari pagi sampai sore itu selalu selalu ada dan itu kita coba terapkan dengan di dalam membentuk sebuah efek di rantai tiga yang terjadi tiap jam 4 sore sampai jam 5 sore ada timelapse seperti ini dan ini terjadi sepanjang tahun berbeda ya karena matahari koordinan matahari kan tidak tidak berada di satu titik tapi dia bergeser di posisi barat itu bergeser ke selatan dan utara ini kamar tutur utama dan ini kamar mandi dan ini area musola yang memakai bata dari lantai sampai plafon dan kita juga mencoba mengurangi waste material material sisa atau limbah proyek jadi kalau kita lihat jadi backdrop ruang komunal di lantai 1 ini sebenarnya adalah bata-bata sisa potongan yang kita yang ada yang ketika kita membangun Mahboto selama kurang waktu satu setengah tahun itu kita kumpulkan bata-bata itu kita kumpulkan lalu kita potong-potong dan kita susun seperti ini untuk menghasilkan sebuah backdrop ruang komunal yang ada di lantai 1 ini adalah salah satu foto satu malam yang dikirim oleh klien saya lewat WA sambil mengucapkan terima kasih karena sudah membuatkan ruang komunal yang sebenarnya ruang komunal ini diimpikan beliau sejak lama dan baru literalisasi di rumah beliau ini Mahboto karena beliau punya pengajian rutin tiap 8 bulan sehingga beliau bisa mengadakan itu secara berkala di rumahnya lalu dari bata itu saya menyebutnya bata konvensional bata yang dibakar kita mengembangkan mengembangkan bata yang lebih ramah lingkungan jadi di Masjid Lego ini kita mencoba berkolaborasi dengan pengrajin material lokal di Sidoarjo untuk membuat bata dari tanah latrit karena di Jawa Timur itu banyak jenis tanah ini tanah latrit adalah jenis tanah tidak subur tanah yang lapuk yang mengandung nikel biji besi seperti itu sehingga warnanya warnanya merah sehingga ketika dibuat bata tanpa dibakar warnanya tetap seperti bata kelebihan dari bata tanah latrit ini dia tidak perlu dibakar sehingga tidak menghasilkan polusi dan tidak membutuhkan kayu dalam proses pembakarannya kemudian jenis tanahnya juga tanah yang tidak subur bukan tanah subur yang seperti halnya tanah yang untuk bata bakar dan karena tidak dibakar dia juga bisa menyerap kelembapan nah dari penelitian kita tanah latrit itu ternyata banyak di seluruh dunia banyak terutama di daerah tropis dan banyak sekali ada di Afrika kemudian di India lalu di Indonesia juga karena dia jenis tanah yang itu tadi tanah yang mengandung nikel kemudian mesi lalu di Indonesia sendiri juga banyak ini beberapa titik-titiknya kemudian di Jawa Timur di Pulau Madura dekat dengan Surabaya yang sekitar satu jam juga banyak kita mencoba membuat ini bakal ikut dengan sistem interlocking tanpa dibakar yang sebenarnya kalau kita tarik ke belakang sistem ini sudah sudah ada sudah dilakukan oleh anak-anak moyang kita di Candi Borobudur yang Candi Prambanan yang karena memanfaatkan beratnya sendiri maka sistem ini bekerja dan ini juga yang kami coba kembangkan bahwa bata LIGO ini karena dia beratnya satu batanya 5 kg maka kita mencoba memakainya dengan sistem yang sama seperti ini interlocking yang kita tambah fitur lubang untuk memasukkan besi sehingga bisa menahan gaya lateral ini ada lubang bata ini menghemat semen karena semennya tidak perlu di tiap baris seperti bata konvensional tapi hanya di lubang-lubang yang ada besinya sehingga lebih hemat semen ini batanya dan ini proses pembuatan pembangunan bata masjid LIGO kita tetap memakai sistem decoding tadi itu terus kita kembangkan dari waktu ke waktu ini progresnya saat ini dan ini kita juga memakai sistem dinding bernafas sama seperti gedek ketika di interior bisa kita lihat kita mengenali ini sebagai gedek dan kita tidak memakai kubah kita memakai tumpang sari dari beton sehingga yang sholat disini akan masih mengenali bahwa ini adalah arsitektur Nusantara ini ketika malam kemudian ini proyek kita yang lain yang kita mencoba ya ini ya bahwa material baru itu adalah sebahkin isayaan jadi kita tidak tidak menafikan itu sehingga prinsip dari material sektur yang mengeksplorasi material lokal yang kami coba kembangkan adalah dimana proyek itu dibangun maka material apa yang disitu murah melimpah itu yang kita pakai karena ini konteksnya di urban di Surabaya maka kita tidak memaksakan memakai material material seperti kayu bambu yang justru nantinya akan mahal tapi kita memakai material yang dijual di toko galangan terdekat dari rumah kos ini yang disitu harganya murah dan kalau beli sewaktu-waktu bisa dengan cepat sehingga proyek ini juga bisa cepat selesai dan alasan lainnya adalah kita memakai bataringan waktu itu kita milih ini proyek ini yang ini rumah kos seperti jilid 4 dan 5 karena memang salah satu alasannya adalah alasan penghematan biaya struktur karena rumah kos ini berada di daerah tambak jadi dulunya tambak yang diurup kemudian dijadikan pemukiman lalu karena ada perkembangan ITS yang begitu pesat akhirnya rumah-rumah tinggal di sini berkembang menjadi kos-kos saham rumah kos seperti jilid 4 dan 5 ini karena kebutuhan BEP dari perhitungan klien maka mengharuskan tingginya 3 lantai supaya mendapatkan jumlah kamar tertentu untuk membantu klien menghemat biaya strukturnya maka kami memilih material yang ringan dan itu tadi yang paling mudah didapat dan cepat diperoleh dan kami putuskan memakai bataringan karena dengan memakai bataringan maka seluruh lantai 2 dan 3 ini secara berat bisa lebih ringan dan itu terkait sama struktur dan fondasinya karena fondasi di lokasi ini itu dalamnya sampai 12 meter karena jenis tanahnya tanah bergerak tadi yang dulunya tambah nah dari material ini kita mencoba melakukan apa yang sudah masih tidak sebaik yang dilakukan dengan kita kita mencoba memahami sifat dari bataringan bataringan itu gimana apa yang bisa kita eksplorasi dari bataringan yang sebenarnya material ini adalah material yang sangat umum dipakai masyarakat sekarang tukang-tukang sekarang tapi secara value arsitektur begitu saja tidak ada sesuatu yang menarik jadi kami mencoba mengeksplorasi itu dengan tukang-tukang kita dengan sifatnya yang juga punya kekhususan jadi bataringan itu juga salah satu kelebihannya adalah mudah dipotong dengan mudah dipotong itu maka kita bisa membentuknya untuk menjadi satu elemen arsitektural kalau boleh dibilang sel tadi sehingga kita tidak perlu menutupnya jadi ya bataringan itu biarkan saja sebagai dinding sekaligus sebagai ornaman arsitektural atau elemen interior dipotong-potong sesuai dengan apa yang kita desain dan itu yang kami lakukan jadi di omah potong ini kita menyusun membuat sebuah tektonika yang mencoba kita gali dari sifatnya bataringan yang mudah dipotong-potong tadi dan kita jadikan sebagai dinding bernafas atau gedek ini sistem pembuatannya jadi kita memakai material-material yang ada sekarang jadi besi plat besi enam jadi kita kita eksplorasi sehingga ini hasilnya ini jadinya jadi kalau dilihat detail sebenarnya itu ada besinya tadi untuk mengikat yang kiri ini juga memakai besi plat kita berusaha juga tidak membuang material sisa dalam proyek ini karena salah satu keunikan dari bataringan itu dengan mudahnya dipotong-potong itu makanya kita bisa memakai bataringan sampai potongan terkecil sehingga benar-benar tidak membuang bataringan sama sekali karena bisa kita pakai semuanya termasuk ketika kita membuat secondary skin yang sisi kiri ini itu sisa potongannya kita pakai buat pagar yang kita potong lagi kita polak-pali sehingga tidak ada material yang terbuang disini ini elemen interior suasana di dalam rumah kos lalu ini jadi salah satu proyek terbaru kita rumah tinggal di perkampungan di Surabaya di Kampung Pakis Tirto Asri Remzioma ini salah satu eksperimen kita terkait tadi bahwa menurut kamu arsitektur itu kalau dirancang sejak dari selnya akan sangat seru dan ketika kami melakukan penelitian bersama sana Sidayat saat menyesun buku natabata itu kita mendapatkan sebuah data yang menarik di 5000 tahun yang lalu di Mesir di Mesopotamia itu bata itu bentuknya tidak kotak tapi bentuknya kun ini bata yang dibakar dan dari situ kami terinspirasi oh berarti bata itu sebenarnya sejak dari dulu bisa didesain dan untuk terjuan tertentu tidak hanya kotak-kotak itu saja dan menurut saya itu akan sangat menarik ketika arsitek itu mendesain bata sejak dari awalnya karena arsitek itu akan jauh lebih kaya dan ini juga yang kami coba lihat amati dengan memakai bata yang bentuknya kotak saja itu arsitek kita bisa membuat ekspresi yang sangat kaya seperti ini apalagi kalau batanya itu bentuknya sudah bermacam-macam untuk tujuan yang bermacam-macam tadi pasti ekspresi sektur akan jauh lebih kaya itu kami lakukan perlahan-perlahan eksperimen itu dengan tukang pengrajin material lokal yang punya visi sama dengan kami kita mencoba bereksplorasi bentukan-bentukan bata yang macam-macam tadi termasuk ini salah satunya adalah bentuk trapezium ketika kami membuat bisain trapezium itu sudah ada lubangnya ini berkembang dari Mahboto tadi karena Mahboto itu bata kotak biasa yang kita lubangi secara manual sehingga energi atau biaya untuk melubang itu juga cukup tinggi sehingga kami mencoba memangkas itu dengan membuat bata yang sudah ada lubangnya dan bentuknya juga tidak kotak apa sih yang terjadi dan ketika kami melakukan studi itu di studio kami bersama mahasiswa dan tukang-tukang kita ternyata dengan mengubah bentuknya dari kotak menjadi trapezium itu ekspresi yang terjadi itu sudah sangat-sangat beda sekali yang itu tidak akan terjadi ketika bata ini bentuknya kota ini beberapa yang kami sempat dokumentasikan karena sebenarnya sangat banyak peluang untuk bata trapezium itu menjadi sebuah tektonika-tektonika yang baru dalam dalam marsektur dan kami mencobanya yang paling sederhana dari tatan ini yang pojok kanan atas itu ke dalam proyek rumah ini jadi trapezium ini dan ketika terbangun juga ekspresi yang muncul juga sangat-sangat berbeda lalu ini juga proyek yang sedang jalan jadi kita mencoba bersama tukang-tukang kita juga membuat bata yang sekali lagi custom karena kita ingin menghasilkan ekspresi yang seperti ini yang tidak akan bisa dicapai dengan bata kotak biasa sehingga kami melakukan sebuah riset di studio kami dan tukang kami membantu kami juga melakukan riset itu di workshopnya mereka membuat kita tiktokan jadi mereka mengirim batanya kita coba studi kita uji kelemahannya kita kembalikan lagi kita sampaikan kurang begini mereka menyempurnakan dan seperti itu dan yang menarik adalah bata ini semuanya adalah bata dari material limbah jadi pecahan genteng terakota kemudian gerabah keramik yang merupakan limbah karena dalam proses pembakaran terakota itu selalu menyisakan sekitar 25% terakota yang tidak optimal dan itu dibuang dan itu yang kita ambil diambil pengrajin material lokal kita kerjasama lalu digiling dan dijadikan material dasar untuk bata-bata ini dan ini studi kami di kantor untuk mencapai apa yang kami inginkan ketika ada kekurangan kita kembalikan lagi kelemah ke pengrajin material lokal dan begitu seterusnya termasuk ini juga yang terbaru yang sekarang sedang under construction ketika kita membuat masjid yang oval dengan memakai bata oval dan dari bahan recycle darul ulang jadi kita sama seperti tadi kita mencoba membuat bata custom dengan bentuk yang sesuai dengan karakter dari masjidnya dan ini juga kerjasama kami dengan Pak Totok Profesor Totok dari ITS yang beliau adalah arsitek yang mengembangkan bata non-bakar dari bata tanah lokal saya melihat bata tanah lokal ini sangat potensial karena apa yang dilakukan Profesor Totok ini membuat bata yang dari tanah lokal tanpa dibakar ini bisa memakai tanah dari jenis apapun termasuk limbah dan kami mencobanya di masjid yang ada di Jombang proyek kita yang ada di Jombang yang memang masjid ini dekat dengan waduk di Jombang kita bekerjasama dengan masyarakat situ dan kepala desa juga men-support kita jadi kita memakai membangun masjid ini dengan bata tanah tanah endapan waduk tadi dengan sistem non-bakar di pres dan kita mengajari mereka di studio kita bersama Profesor Totok yang mengajari langsung mereka dan mereka mengajari kembali setelah bisa ke teman-temannya untuk membangun dijadikan material untuk membangun masjidnya tadi dan yang paling menarik dari batanan bakar dari tanah lokal itu adalah bahwa sebenarnya kita itu punya potensi tanah yang sangat luar biasa ini adalah pameran Becraft dan UI tahun 2007 yang memamerkan tanah dari seluruh Indonesia meskipun tidak semuanya tapi satu hal yang kita lihat bahwa tanah-tanah itu memiliki kekhususan mempunyai sifat yang unik bergantung lokasinya dan ketika itu dijadikan bata maka akan sangat kaya karena dari warna saja sudah beraneka ragam kemudian bata tanah lokal non-bakar ini juga menjawab banyak isu termasuk isu tentang kesetempatan tentang biaya tentang budget tentang sustainability dan banyak sekali dan ini sebenarnya yang sedangkan kembangkan dengan Profesor Toto yaitu dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak atas paparanya Pak Andi sangat amat meninspirasi untuk kita karena betul-betul di material itu sampai akar-akarnya jadi tadi mungkin Pak Andi sudah banyak menyebutkan terkait dengan material-material itu memang kita melihatnya itu hanya biasanya sebatas visual saja tapi di balik itu ternyata material itu punya sekali apa ya punya banyak sekali karakteristik lain yang mungkin bisa kita gali tidak hanya terkait dengan visualnya saja oke mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab sepertinya ini sudah cukup banyak Pak Andi Pak Rizal untuk pertanyaan mungkin saya sedikit menceritakan kembali yang tadi sudah disampaikan di paparanya yang mungkin dari Pak Rizal itu telah menyampaikan bahwa vernacular itu memang sudah cukup lama ada namun kita baru memprosesnya baru-baru ini proses komputasi itu pada dasarnya adalah menghitung bukan saat mesin komputer itu ada atau cat itu hadir di kita lalu kata kunci dari studi komputasi itu adalah interpretasi bukan mengklaim suatu formula dimana sifat sementara sampai ada metode yang lebih tepat menjelaskan fenomena tersebut lalu kita jangan sampai memberikan label bangunan itu vernacular terlalu cepat karena bangunan vernacular atau yang dikatakan vernacular itu memiliki kompleksitas yang cukup tinggi lalu selanjutnya rekaman dari proses perkembangan tatanan fisik itu menjadi elemen yang penting dalam sebuah tradisi masyarakat lalu dalam tradisi masyarakat tersebut terdapat logika-logika masyarakat lokal yang itu sebetulnya logis dan elegan yang perlu kita gali lebih dalam lagi lalu selanjutnya walaupun style itu berkembang satu sama lain dan saling mempengaruhi memiliki kecenderungan evolusi dan pengaruh dari media yang perlahan itu membentuk satu hierarki yang membuat suatu style itu lebih dominan daripada yang lain lalu dalam menelusuri vernacular itu sendiri itu kita harus melihat aktornya lalu melihat penggunaan materialnya seperti apa fungsinya seperti apa lalu adaptasi terhadap lingkungan seperti apa dan lain sebagainya lalu hal-hal yang terkait dengan modernity itu harus dikaji bagaimana aktornya yang terdebat motifnya scale of context seperti apa dan transformasinya seperti apa lalu selanjutnya terkait dengan hal-hal tersebut maka Dr. Rizal mengambil computational design sebagai salah satu metode yang digunakan untuk menjelaskan vernacular itu sendiri lalu selanjutnya dari Pak Andi Rahman dari Pak Andi Rahman setelah melakukan banyak sekali studi terhadap material dalam berpraktisi sebagai seorang arsitek menjelaskan bahwa sama seperti Pak Rizal bahwa saat kita ingin melakukan proses praktisinya proses praktisi itu kita harus melihat dulu kira-kira laluhur kita itu seperti apa dalam membuat bangunan-bangunan yang memang sudah ada begitu jadi untuk studi-studinya telah melakukan berbagai beberapa studi terhadap candi-candi tadi ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik dari Pak Andi seperti salah satunya di candi itu kenapa penggunaan bata itu tidak sama itu mungkin perlu pengkajian lebih dalam lalu penggunaan konsep atau dinding bernafas itu dalam ruangan itu untuk desain itu cukup menarik lalu selanjutnya untuk riset selanjutnya Pak Andi dan tim juga telah men-studi terkait dengan penggunaan batai yang ramah lingkungan dari tanah laterite tanah yang tidak subur lalu secara value secara value arsitektur dari batai itu sebetulnya cukup banyak untuk kita eksplorasi dari segi tektoniknya dari segi visualnya dan lain sebagainya untuk membuat satu pola atau patuan tertentu yang sebetulnya itu memiliki karakter desain yang cukup menarik lalu selanjutnya untuk batan non bakar ini sepertinya cukup menarik Pak Andi karena posisinya kita menghilangkan satu proses pembakarannya dimana kalau misalnya secara oke mohon di mute dahulu ya yang masih menyerangnya jadi saat kita melakukan satu proses itu kita langkai satu seperti proses pembakaran itu kan memang membutuhkan embodied energy yang lebih tinggi pasti Pak Andi jadi saat satu proses ini dihilangkan saya yakin itu untuk nilai embodied energy dari material bakar tersebut pasti akan berkurang overall dari Pak Rizal dan Pak Andi itu membahas lebih dalam terkait dengan vernacular bahwa dan material bahwa kita dalam lakukan praktisi itu harus melihat ke belakang sebelum kita melangkah lebih lanjut ke depan oke itu mungkin cerita kembali ya cerita kembali dari paparan-paparan yang sudah diberikan oleh kedua narasumber kita saya berikan uplaus mungkin yang lain juga bisa memberikan uplaus kepada Pak Dr. Rizal dan Pak Andi Rahman kita sekarang masuk ke sesi tanya-jawab ini sudah ada beberapa pertanyaan saya sebutkan mungkin dari yang pertama itu ditujukan ke Pak Dr. Rizal dari Shirley Windasari selamat siang Pak izin tanya mahasiswa dari UI adaptive reuse rumah tradisional China dengan fasad kaca yang baru di desa Dasai Fujian menampilkan warna baru dalam penggunaan material seperti kaca besi atau aluminium mungkin material ini kaca besi atau aluminium sering dinilai sebagai arsitektur modern dibandingkan dengan tradisional ini jadi ekspresi wajah baru tradisional China atau mungkin Pak Rizal punya pendapat lain Pak persilahkan Pak baik terima kasih di atas pertanyaannya sebelumnya saya baru sadar bahwa dalam ketika melihat partisipan satu beberapa orang yang saya familiar jadi saya ingin menyapa teman-teman ada yang dari ITNAS ada yang dari ITB senang bisa apa namanya melihat nama mereka di sini jadi untuk menjawab pertanyaan Shirley dalam diagram yang saya sampaikan sebelumnya itu yang lingkar-lingkaran itu salah satu poinnya adalah saya ingin mengembarkan bahwa budaya masyarakat kita juga ber evolusi bukan hanya teknologinya jadi arsitektur tradisional yang dulu dibangun oleh NEC mau yang oleh masyarakat di Fujian pada saat itu itu dibangun untuk mengoptimalisasi budaya pada saat itu dan juga material yang tersedia pada saat itu nah begitu ya tetapi melihat dengan perkembangannya perkembangan entah dari politik atau dari kultural atau dari lingkungan ada kemungkinan briefnya katakanlah ya desain briefnya buat arsitektur itu juga ber evolusi jadi budaya masyarakatnya tidak lagi seperti dulu materialnya juga mungkin tidak sama seperti dulu dan motivasinya juga berbeda seperti itu jadi dalam melihat apa namanya fenomena berevolusinya masyarakat kita ini jawaban saya terhadap Shirley adalah sudah waktunya generasi kita memperkenalkan ekspresi dari tradisi yang sudah berevolusi ini saya rasa apa namanya karya-karya Pak Andi itu bisa jadi contoh yang baik untuk mengembarkan apa namanya apa namanya evolusi itu jadi bagaimana misalnya teknologi yang sekarang apa namanya memungkinkan para asetek zaman sekarang untuk memakai material yang sama tapi teknologi yang berbeda jadi apa namanya kita jangan terlalu terlena sama kita menghargai aset tradisional budaya kita tapi kita jangan terlena terus-menerus apa namanya bertumbuh pada pada istilahnya katakanlah kakak kelas kita jadi asetek-asetek zaman dulu itu adalah kakak kelas kita yang telah berhasil membuat suatu apa namanya asetektur yang optimal pada masanya sekarang dengan apa namanya dengan evolusi yang sudah berkembang selama ini kita bertanggung jawab untuk berkontribusi melengkapi apa namanya vokabulari dari asetektur budaya kita yang sekarang jadi dengan semakin banyak itu maka aset-aset kultural kita di Indonesia menjadi semakin kaya jadi ada yang apa namanya kita pelastarian terhadap budaya yang lama tapi juga ada pengenalan budaya-budaya kontemporer yang baru kalau itu berarti material penggunaan material yang baru terhadap apa namanya perlu dilakukan mungkin mungkin karena memang apa namanya ada konsepnya di terbelakangi oleh penggunaan material bekas yang memang kebetulan besi atau memang mungkin material tersebut lebih murah sehingga masyarakatnya lebih affordable buat dibangun kenapa tidak karena pada intinya asetek itu tugas kita sebagai asetek asetek kan memberi pelindungan terhadap penghuni ujung-ujungnya kan penghuni yang harus kita lindungi kalau kita memberatkan penghuninya saya kira apa namanya kita perlu diingatkan lagi tugas kita sebagai desainer itu apa jadi kalau penghuninya tidak mampu untuk membeli material A kasih alternatif B C, D dan macam-macam seperti itu dan kalau budaya masyarakatnya itu A jangan dicoba-coba ditentangkan sama langgam yang dari asetek budaya C misalnya jadi saya kira pada ujungnya pada intinya desainer perlu selalu mengasah sensitivitas kita untuk melihat keinginan pengguna yang kadang-kadang mereka bisa sampaikan secara eksplisit kadang-kadang kitanya harus proaktif untuk membaca perilaku tersebut gitu lewat interview dan sebagainya jadi untuk apa namanya dengan pertanyaan itu menurut saya dan sekarang sudah berlanjut ya hanya di Cina di Indonesia juga banyak asetek-sektu asetek sekarang yang sudah menurut saya berhasil membaca apa namanya perubahan-perubahan tradisi di masyarakat dan kemudian meresponnya dengan juga evolusi teknologi yang berkembang sekarang ini tanpa mengorbankan budaya dan daya beli penghuninya seperti itu jadi saya kembali lagi seperti yang diingatkan oleh Papa Neck sama apa-apa tadi kita jangan terlalu apa namanya terjebak sama falasi yang sifatnya eksotik harus-harus eksotik atau harus harus apa namanya harus aneh-aneh bentuknya yang awal ya prinsip briefnya dari klien itu apa dia mau filosofi ini kita harus kita bertanggung jawab untuk menyampaikan filosofi yang diminta oleh oleh penggunanya dan insya Allah kalau filosofinya itu apa kita bisa baca dengan baik dan kita bisa terjemahkan dengan baik insya Allah hasilnya ya optimal buat penghuninya ya arsitek sih namanya bisa bisa apa namanya bisa dilupakan tapi yang penting bangunannya itu apa namanya kompatibel sama sama konteks dan masyarakatnya paling tidak seperti itulah yang saya coba dalam ketika berpraktek misalnya ketika mendesain masjid saya Sumatera Barat ya filosofi itu dijaga terus apa harus kita pahami betul jangan sampai salah karena itu menyakut banyak orang apalagi bangunan publik seperti itu nah untuk mencapai filosofi tersebut ya kita harus apa namanya mengeksplor teknologi yang ada sekarang dulu bangunan di apa namanya Sumatera Barat dulu kayu semua tentu dengan bentangan yang diminta sekarang itu apa bentangan yang ada sekarang akan memberatkan apa pemiliknya kalau kita memaksakan misalkan kayu pada saat itu walaupun sekarang teknologi kayu cukup cukup maju ya tapi mungkin pada waktu tahun 2006 2006 itu belum belum banyak sekarang ini sudah banyak apa namanya teknologi kayu kayak cross-laminated timber yang bisa dipakai untuk apa namanya membuat struktur bentang luas bentang panjang dengan kayu tapi pada saat itu 2005-2006 ketika saya mendesainnya itu belum 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 banyak ya itu mungkin jawaban saya untuk saudari Shirley baik semoga menjawab ya untuk saudari Shirley jadi Pak dokter sebetulnya memang saya tadi mungkin underline dari statement Bapak bahwa kita saat mengeksplorasi dengan teknologi yang baru kita tidak meninggalkan budaya atau peninggalan-peninggalan lukur kita tadi mungkin sejalan yang disampaikan oleh Pak Andi bahwa sebetulnya cukup banyak peluang-peluang yang memang kita bisa kembangkan dari peninggalan yang memang sudah ada nah mungkin tadi itu tantangannya adalah menjadikan satu dengan teknologi yang memang ada sekarang dan mungkin salah satu hasil-hasilnya itu karya-karya dari Pak Andi yang bisa kita lihat itu cukup banyak itu sebetulnya kita cukup mengenal batak itu sebetulnya cukup lama begitu tapi memang dibawa oleh Pak Andi untuk diterjemahkan sebagai sebuah sebuah material yang mungkin terlihat itu baru nah itu mungkin tantangan untuk kita semua disini sebagai praktisian sebagai mahasiswa arsitek yang nantinya mungkin akan menjadi arsitek itu masih terbuka lebar kesempatan ke depan untuk melakukan eksplorasi ya terhadap material gitu kan dan tidak meninggalkan budaya atau peninggalan luhur yang memang kita sudah ada dan sangat-sangat kaya gitu di Indonesia terima kasih banyak atas jawabannya Pak Rizal kita lanjutkan ini urutan kedua sebetulnya pertanyaan ke Pak Rizal lagi hanya mungkin kita coba ke yang ketiga dulu pertanyaan dari Baya Seri Akritasari untuk Pak Andi yang pertama itu pertanyaan terkait dengan eksplorasi material Pak itu bagaimana sih kalau misalnya memang secara estetika bagus tapi bagaimana untuk maintenance-nya lalu yang kedua terkait dengan menata bata itu membutuhkan kalian khusus tukang dan waktu yang lebih lama nah kira-kira berapa persen perbedaan investasi tersebut kalau misalnya dibandingkan dengan metode yang profesional silahkan Pak Andi terima kasih pertanyaannya Bu Yasseri Bu Yasseri dosen saya waktu di TS ya memang begini jadi yang saya coba ambil ya dari arsektur nenek-nenek manang kita arsektur Nusantara yang sudah dikembangkan nenek-nenek manang kita itu mereka berusaha untuk jujur jadi material itu ya dibiarkan saja dengan kondisi kondisi aslinya jadi kayu ya kayu bampu ya pampu batu ya bantu bata ya bata memang bisa jadi di zaman itu memang belum ada teknologi cat dan coating tapi di di beberapa penelitian cat alam itu sudah ditemukan tapi mereka tidak tidak memaksakan itu karena saya merasa bahwa yang dilakukan nenek-nenek kita itu karena kesadaran bahwa ya kita iklimnya tropis jadi panas dan hujan dan lembab dan sebagainya yang itu tidak perlu dilawan jangan dilawan jadi justru kita harus berkawan dengan alam dengan kondisi kita tropis sehingga material raw itu menjadi salah satu yang sangat terlihat kuat di arsektur Nusantara dan kami mencoba itu juga ketika kita memakai bata bata ringan kemudian semen ekspos atau kayu dan sebagainya itu ya kita biarkan saja kita tidak berusaha untuk menutupinya dengan cat atau coating kalau kalau berlumut ya biarkan saja berlumut karena lumut adalah bagian dari arsektur itu berproses ya sehingga dia lebih menyatu dengan alam sehingga dan kita sebenarnya juga bisa mempelajari karakternya kalau kita tidak mau berlumut bata itu punya sifat seperti apa bata ini kan tanah liat yang dibakar dalam suhu 1200 derajat celsius selama 2 hari 2 malam ketika menjadi bata kan sifatnya berubah jadi dia punya porositas yang tinggi dia cepat menyerap air tapi juga cepat melepas air sehingga bata itu selama dia tidak lembab terus-menerus maka dia tidak akan pernah berlumut itu sudah dibuktikan juga dengan candi-candi itu jadi yang berlumut pasti daerah yang lembab daerah bawah dengan demikian maka tidak usah khawatir dengan mencari nanti kalau supaya tidak berlumut kita apakan tidak usah dicari-cari karena tidak usah diapa-apakan dengan memahami sifatnya aja kita sudah tahu kalau tidak mau berlumut berarti kita berlakukan seperti ini sehingga tidak akan berlumut itu yang terkait sama maintenance terus yang yang kedua apa tadi mas yang kedua itu terkait dengan keahlian tukang ini salah satu pesan yang sebenarnya kita juga ingin menyampaikan bahwa masyarakat kita itu lebih menghargai mereka lebih tidak sayang untuk membayar mahal material mereka mendatangkan dari luar negeri atau memberi untuk yang harga yang kadang di luar dengan yang sebenarnya dia butuhkan itu mereka mereka lebih lebih biasa terhadap itu daripada ketika tukang-tukang kita tukang-tukang kita ini kan apa ya sebenarnya kita sebagai arsitek kan harus harus juga peduli ya dengan mereka jadi mereka juga harus kita tingkatkan secara ekonomi karena karena itu adalah hal yang basic terkait dengan bagaimana menjaga sebuah ekosistem kan tukang ini juga harus kita hargai jadi saya lebih memilih membangun sebuah sebuah semangat bahwa ya tukang kita menghargai tukang itu dengan dengan sepantasnya karena mereka juga bekerja dengan hati dan rasa sehingga ya mereka untuk menghasilkan karya itu ya harus dibayar dengan sepantasnya karena mereka tidak bekerja asal gitu ya jadi dari proyek kita itu sebenarnya kita mau menyampaikan sebuah semangat bahwa jangan hanya mau membayar material mahal tapi ketika membayar tukang sedikit lebih mahal saja mereka eman atau sayang padahal tanpa mereka kita sehebat apapun arsitek tidak akan pernah punya karyan sehebat sekaya apapun klien kalau tidak ada tukang yang ngerjakan juga tidak pernah punya bangunan atau rumah yang diimpikan jadi itu saya lebih pada mengapresiasi tukang daripada membeli material mahal dan mendatangkan dia dari jauh mengimportnya atau harga yang sangat mahal jadi seperti itu jadi semangatnya sebenarnya lebih pada semangatnya bukan pada itu nanti gimana cara investasinya mahal didik tukang tapi kita juga punya sebuah peran untuk meningkatkan value dari bapak-bapak tukang ini secara ekonomi juga itu semoga menjawab terima kasih Pak Andi mungkin semoga menjawab pertanyaan dari Bu Yashiri mungkin lanjutan Pak Andi ini dari saya sebetulnya Pak jadi mungkin terkait dengan lumut tadi itu sebenarnya cukup menarik karena menggunakan material bata itu kan problemnya pasti akan hal-hal yang seperti itu lalu bagaimana Pak Andi bisa menjelaskan ke klien jaminan ini tidak akan lumutan atau berapa lama kira-kira batu ini akan bertahan tidak lumutan dan sebagainya karena kalau saya sendiri punya pengalaman di beberapa projek mungkin sedikit cerita karena untuk membuktikan supaya batu-bata itu bisa bertahan berapa lama itu dengan menggunakan simulasi pencahayaan jadi membuktikannya dengan hasil simulasi pencahayaan ternyata daerah sini terkena sinar matahari cukup baik jadi kemungkinan materialnya nanti tidak akan lumutan atau mungkin pandi punya strategi lain untuk menjelaskan hal ini kira-kira silahkan betul memang tidak semua klien bisa menerima dan itu betul sekali sehingga memang seperti yang disampaikan Pak Rizal bahwa kita tidak boleh memaksakan memaksakan ego kita atau visi sektor kita karena yang menempati nanti kan klien yang dia akan menempati selama bertahun-tahun kan klien sehingga yang kami lakukan bukan tidak memaksakan jadi untuk klien-klien tertentu yang memang punya visi yang sama karena kita sudah mengupayakan itu dengan membuat sebuah kita membangun sebuah citra di lewat media sosial kita dan website kita bahwa visi art sektor kita itu seperti ini sebenarnya tujuan itu adalah untuk menangkap klien-klien yang punya visi yang sama sehingga ketika klien yang datang kita punya visi yang sama maka kita tidak terlalu berat untuk meyakinkan itu karena kita sudah punya visi yang sama jadi begitu sih mas ini bukan yang datang ke kita juga tidak semuanya punya visi yang sama dan kita juga tidak tidak mau memaksakan itu kalau dia memang pak saya tidak mau berlumut kita akan turuti karena dia yang akan menempat di rumah itu sehingga kita akan membuat sebuah usulan desain yang tentu tidak sama dengan yang tadi jadi gitu intinya kita akan melihat konteks dari proyek per proyek dan ini aspek yang banyak termasuk keinginan klien tadi jadi begitu ya oke baik terima kasih pak cukup menjawab pak cukup menjawab mungkin selanjutnya kita beralih ke pertanyaan dari pak andrey pus berian sebenarnya pertanyaannya tidak di luar tentang materi ditutupkan pak terima kasih pertanyaannya itu adalah terkait dengan tadi pak yang bapak jelaskan favela tadi pak Rizal bahwa sebetulnya ini juga yang saya tangkap gitu pak jadi kalau misalnya dari computing the process itu kan tadi kan bapak kan menjelaskan bahwa komputasional itu sebetulnya menciptakan sebuah rule sebuah rule untuk kita membaca sebuah fenomena yang itunya bisa digunakan sebagai metode prediksi kedepannya akan seperti apa gitu pak nah ini pertanyaan dari pak andrey kuspianto ini seperti itu pak jadi apakah metode yang sebelumnya bapak paparkan itu bisa diterapkan dan digunakan sebagai bahan analisis untuk memberikan solusi untuk kampung padat perkotaan di kota-kota yang di Indonesia karena kan sejauh ini kan mungkin di capnya ada berbagai macam masalah begitu pak Rizal silahkan pak terima kasih jadi andrey ini teman saya diunpar dulu yang kalau nanya itu selalu pertanyaan susah-susah jadi barangkali mau punya apa dipersilakan pak andrey ke pak Rizal halo andrey pertanyaannya menarik jadi seperti yang disampaikan barusan kalau kita sudah bisa membaca suatu pattern kita bisa menginterpretasi perkembangan kampung itu seperti apa jadi katakanlah misalnya ya jika kita ingin menganalisa kalau tadi kan di favela itu generatornya adalah pembangunan infrastruktur terowongan dengan terus kemudian ada suatu perkembangan permukiman terjadi tapi diantisipasi sebelumnya kalau sekarang kita sudah melihat ada pola seperti itu kalau ada pembangunan infrastruktur maka kemungkinan besar akan ada kebutuhan permukiman buat pekerjanya gitu ya kalau tidak disediakan orang akan kemungkinan memilih untuk membuat permukiman informal di sekitar itu untuk menghemat biaya katakanlah transportasi misalnya nah kalau motivasi ini bisa diprediksi dan kemudian apa namanya apa pattern itu bisa dipakai buat mensimulasi katakanlah kalau kita membuat suatu apa namanya jembatan ya tol atau apa segala macam di suatu tempat mungkin beberapa departemen perkim gitu ya atau depan sosial bisa mencoba membuat suatu analisa skenario-skenario yang berbeda kemungkinan besar kalau tidak disediakan tidak cukup katakanlah apakah kos-kosan di sekitar situ atau segala macam yang tidak sesuai dengan apa namanya daya beli daya apa namanya sewa pekerjanya kemungkinan akan terbentuk apa namanya permukiman informal dan dengan perilaku katakanlah apakah bisa meminjam logika yang dipelajari dari Brazil akan terjadi permukiman seperti ini dan ini dan kemudian kalau terjadi permukiman seperti ini akan muncul kebutuhan untuk air bersih dan akan muncul kebutuhan buat apa namanya kotor, limba dan sebagainya yang kalau tidak ditangani akan berkibat ini dan itu segala macam jadi apa namanya pengetahuan dari apa namanya masyarakat informasi ini bisa dipakai untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi dan semoga-moga bisa melakukan intervensi sebelum itu terjadi kalau memang katakanlah misalnya oke lah tanah kosong memang harus ada ini harus-harus diberikan suatu apa namanya space paling tidak katakanlah sarana dan prasarana untuk bermukim air bersih itu apa namanya bisa kalau bisa masuk dalam rencana apa namanya tata ruang yang formal permasalahan permasalahannya sekarang kan dia tidak pernah dimasukkan apa namanya apa namanya tata ruang tata ruang kampung yang informal itu kalau kita lihat rencana tata ruang RTRW dulu ya itu sifatnya itu beberapa itu top down kalau kalau dia bisa di apa katakanlah bisa menjadi komplement untuk untuk apa namanya menemani proyek-proyek infrastruktur yang formal moga-moga perencanaan itu bisa lebih apa namanya bisa lebih mengantisipasi hal-hal yang tadinya tidak tidak terantisipasi seperti itu jadi pertama dia itu bisa menjadi alat simulasi gitu ya nah apakah itu masalah atau bukan ini ini pemerintah yang perlu membuat pilihan ya apakah dia aset atau liabilitas nah kalau di dan ini masalahnya pelik dan apa namanya kita saya sebagai orang yang di pekerja di asetek harus mengaturi batas-batas dimana saya bisa apa namanya memberi suatu komentar pada bidang yang tidak saya kuasai misalnya tapi yang saya baca dari yang kita tangkap informasi dari favela itu begini ada sekitar katakanlah 100 ribu penduduk dalam suatu tempat yang padat gitu ya permungkinan suatu kalau di Bandung itu mirip-mirip seperti Cicadas dan daerah di dekat antapan itu buat pemerintah kita bisa melihatnya dalam banyak sudut dari aspek politik mereka itu mempersatikan hak pilih setiap kali ada pemilu setiap kali mau pilih pilih kota atau apa mereka ini adalah mempunyai hak pilih suara artinya pemerintah perlu memperhatikan mereka jika memang mereka ingin bertampanye ke daerah itu seperti itu jadi dari sisi politik kalau ada agenda politik mereka itu aset tapi dari sisi katakanlah properti bisa jadi ada suatu ketidak sinkronan antara infrastruktur publik sama infrastruktur informal jadi favela ini kebanyakan memang dikelola secara self-organized oleh sistemnya masing-masing jadi ada pengelolanya sendiri tidak dikelola secara menyeluruh oleh pemerintah dan artinya mereka itu punya budaya sendiri mereka punya suatu kultur sendiri dan jika kita menurut saya kalau kita bisa mengenali atau mengakui bahwa komunitas ini itu mempunyai sistemnya tadi yang saya perlihatkan di slide itu hanya sedikit saja dari suatu sistem mereka yang sangat kompleks dan sistemnya itu sistem sirkulasi misalnya kalau misalkan kita bisa menghargai komunitas tradisional dengan sistemnya ya sama seperti kita misalkan saya menghargai komunitas kesepuhan dengan sistem pemerintahannya sistem agrarianya gitu ya mungkin dalam suatu tahap pemerintah perlu menghargai komunitas informal di dalam kota dengan sistemnya itu karena mereka mereka apa namanya bisa membuktikan bahwa mereka itu resilient bisa apa namanya survive dengan sistem yang so-called tidak compatible dengan sistem yang formal jadi perlu ada pengakuan terhadap sistem-sistem yang not by the books dan itu banyak di Indonesia yang apa namanya tidak terbaca tapi berlangsung dan hanya bisa dilihat kalau dengan kacamata yang sensitif oleh seorang ahli sosial antropolog kalau dia diakui dan masuk ke dalam apa namanya tidak hanya secara fisik tapi keperanataannya diakui keperanataannya moga-moga sih apa namanya proyek planning kita gitu ya bisa melihat mereka itu sebagai aset bukan sebagai liabilitas dan apa namanya entah untuk turisme entah untuk apa namanya apa namanya pelestarian lingkungan yang baik gitu ya dan dalam konteks kolaborasi yang sehat kalau memang di sama seperti misalnya ya saya saya tahu dalam pengaturan yang terbatas dalam sistem tradisional yang formal itu kan selalu ada pakem-pakem di mana dalam hal asetektur di mana di mana bangunan harus didirikan dia menghadap kemana dan sebagainya seperti asalakosalakosalilah di Bali apa daerah apa namanya daerah yang utilitas harus diletakkan katakan misalkan berdekatan dengan laut yang penting mengatakan ke gunung itu kan keperanatan yang formal tetapi karena ada aturan adat itu diikuti oleh orang dan itu adalah keperanatan yang sehat secara ekologis saya percaya masyarakat informal ini mempunyai kesedaran itu tetapi apa namanya mungkin belum secara penuh diintegrasikan dalam program-program informal oleh pemerintah misalnya misalkan pentingnya katakanlah membuat kesimbangan antara ruang hijau dan ruang terbangun kalau itu dimasukkan tidak pemerintah yang memaksanya tapi dari komunitas di dalamnya menerapkan itu saya kira kita bisa mendapatkan kualitas ruang-ruang informal yang sehat dan tidak menjadi liabilitas bagi apa namanya bagi bagi pemerintah dan kita lihat banyak perkampungan informal di luar negeri yang justru menjadi aset aset turis malah di negaranya masing-masing gitu ya jadi mungkin itu pertanyaan jawaban yang panjang untuk pertanyaan pertanyaannya Andre jadi itu apa namanya ini kita perlu menyadari pertama batas-batas kita sebagai ahli dalam bidang lingkungan binaan kemudian kita harus menyadari bahwa ada permasalahan yang tidak cukup dijawab dengan solusi fisik yang perlu di apa namanya katakanlah dimulai atau dibarengi dengan solusi-solusi non-fisik dan dalam pertanyaan tadi salah satu komponen yang sangat penting itu keperanataan sosial pengakuan terhadap keperanataan sosial yang dari permukiman informal itu baik jawabannya cukup panjang Pak tapi mungkin saya ingin melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ke Pak Rizal ini sepertinya berkaitan dengan jawaban Bapak terkait dengan fisik dan non-fisik tadi yang terakhir dijelaskan ada pertanyaan dari Rian di Tarigan penelitian yang Bapak lakukan sebetulnya terkait dengan komputasi ini apakah melihat aspek-aspek lainnya seperti aspek perilaku aktivitas secara pandang penghuni dan variable-variable lainnya mungkin secara fisik itu tidak eksplisif terlihat ini sebelum pertanyaan ke Pak Andi mungkin bisa dijawab lagi Pak Rizal lalu karena waktunya terbatas juga Pak jadi mungkin saya ingin menambahkan pertanyaan lagi Pak yang mungkin bisa sekaligus dijawab juga Pak karena terkait dengan pola-pola permukiman ada yang bertanya terkait dengan pola bermukim secara organik kalau misalnya memang yang tadi Bapak jelaskan seperti itu itu bagaimana proses simulasi memang dilakukan apakah memang bisa menggunakan beberapa software tertentu yang kita bisa gunakan untuk menganalisis hal tersebut lalu pertanyaan terakhir itu terkait dengan masjid di Sumatera Barat apakah Bapak menggunakan rumus-rumus atau metode yang tadi digunakan atau tidak dalam proses perancangannya Pak silahkan Pak Rizal mungkin saya jawab secara singkat dulu pertanyaan yang terakhir tadi itu ya saya tidak menggunakan rumus dalam merancang masjid saya Sumatera Barat betul-betul intuitif apa namanya proses yang sedikit prosedural itu cuma berlangsung pada saat pada saat menetralisir atau merasionalisasi geometri geometri dari bentuk desainnya itu supaya dia optimal terhadap struktur ya kenapa saya bentuk pilih lengkuk seperti itu kenapa segitiga itu ada apa namanya alasan-alasan berkaitan sama budaya tapi juga ada berkaitan sama sistem konstruksi gitu ya jadi desainnya itu kalaupun ada sifat yang formal itu lebih banyak ke aspek konstruksinya daripada desainnya itu sendiri menurut saya masjid itu sangat kompleks fungsinya dan filosofi masyarakat Sumatera Barat itu sangat dalam dan terlalu dalam untuk pada waktu itu dan dalam kapasitas yang terbatas untuk dibuat rumusan yang eksplisit jadi sangat intuitif pada waktu itu untuk menjawab pertanyaan yang tadi itu ini juga ini juga Pak Tarigan itu juga teman saya dulu ya waktu di TBI sama tidak tahu kenapa teman-teman saya itu kalau nanya selalu susah-susah penelitian tentang komputasi ini begini jadi pertanyaannya itu lebih ke bagaimana memanfaatkan teknik komputasi ini untuk aspek perilaku dan sebagainya tadi pada beberapa slide sebelumnya saya memaparkan cikal bakal dari komputasi desain bidang komputasi salah satunya itu pionernya adalah Christopher Alexander intinya sebetulnya yang dia dia tawakan itu adalah ketika kita melihat suatu suatu objek yang kompleks katakanlah masyarakat permukiman tradisional settlement bahkan pengundi rumah tinggal mereka juga punya fasilitas yang kompleks yang pertama dilakukan itu itu diuraikan satu persatu jadi diagram tadi itu yang disampaikan oleh Alexander itu sebetulnya pertama kita harus apa namanya uraikan satu persatu apa yang kita apa elemen-elemen yang tergabung dalam aktivitas kompleks itu di favela tadi itu saya ambil satu yang sangat simple orang kalau jalan dari titik A ke B itu gimana apa motivasinya pengen belanja ke warung misalnya tapi terlalu jauh maka daripada lewat muter lewat jalan raya saya menembus jalan bukit dan untuk menembus jalan bukit tersebut saya gak bisa jalan lurus dong karena tinggi jadi harus jalannya belok-belok supaya sesuai dengan apa tapak kaki saya setiap angka saya ketika apa namanya ketika saya masukkan unsur manusia keterbatasan manusia dalam berjalan kaki maka terbentuk suatu rute yang sesuai sama apa namanya perilaku berjalan kaki orang dan dari situ kemudian menjadi apa menjadi suatu site suatu suatu constraint untuk membangun untuk rumah-rumah berikutnya tumbuh mengikuti perilaku tersebut jadi perilaku itu harus diurekan dulu perilaku yang mana nih perilaku bersirkulasi perilaku membuat masakan perilaku bertamu perilaku macam-macam kalau orang bertamu itu apa maksudnya jadi dia dia itu diterima di mana nah ini dalam kita itu sangat kompleks orang diterima di mana dalam masyarakat dalam masyarakat perilaku itu itu membentuk ruang tersendiri yang membentuk hirarki dari sini orang yang sudah pernah menikah katakanlah pasti pernah melihat bagaimana hirarki itu menjadi sangat sangat terasa ketika katakanlah orang melamar gitu ya atau orang ada ruang-ruang hirarki yang tadinya tidak kelihatan menjadi kelihatan nah setiap dari perilaku-perilaku itu sangat kompleks dan perlu diurekan satu persatu ketika sudah diurekan lalu kemudian kita mencari cara untuk melihat elemen-elemen mana yang bisa di representasikan secara eksplisit mana yang tidak bisa dan itu menjadi urusannya antropolog urusannya sosiolog elemen-elemen yang katakanlah bisa kita eksparen secara eksplisit kalau orang mengarahkan ada hirarki itu artinya ada order nomor satu nomor dua nomor tiga nomor empat nomor lima kalau kita sudah mulai menggunakan kata-kata nomor satu dua tiga empat lima itu tanda-tanda bahwa dia itu sudah mulai bisa dihitung sudah mulai bisa diurutkan atau atau katakanlah orang membuat ada perlu orientasi terhadap suatu terhadap apa namanya terhadap suatu objek ya dalam ya tadi di asa pesalik pesalik misalnya itu orientasinya gunung dan laut orientasi itu adalah bisa direpresentasikan menjadi suatu geometri dan geometri itu menjadi eksplisit seperti itu jadi satu persatu di apa namanya direpresentasikan kemudian apa namanya dia dibuat hubungan relationship satu sama lain ya kemudian dari situ pendekannya yang bisa dua apakah penelitannya ingin mengamati sesuatu yang terjadi sekarang ini hasil sekarang ini misalkan di mengetahui bagaimana hubungan antara ruang lelaki dan ruang perempuan dalam suatu rumah tradisional misalnya kita bisa membuat memakai katakanlah diagram namanya graph perlihatkan ini si katakan di apa ya di cita rasa dulu itu emak itu di dapur misalkan ya apawan terus kemudian laki itu lebih banyak di ruang yang ke arah depan itu apa titik-titik itu bisa di di rekam dan dipresentasikan menjadi lebih jelas seperti itu itu tujuannya untuk melihat kondisi sekarang kalau tujuannya untuk melihat proses perkembangan maka yang bisa kita lakukan adalah melakukan proses transformasi berdasarkan rules dari A menjadi B misalnya tadinya rumah itu mungkin tidak ada batasan antara apa namanya katakanlah keluarga inti sama keluarga extension misalkan ada pengantin baru mungkin kita bisa membuat suatu rumus dari A menjadi B misalkan A itu adalah ruang intinya tadinya semua anak masih kecil segala macam kemudian ketika ada kebutuhan baru untuk keluarga baru tinggal di situ maka A itu menjadi A plus B B itu adalah apa namanya rumah kebutuhan buat ruang baru nah kalau kemudian kalau apa namanya di kita jalankan rumus tersebut maka kita bisa antisipasi kalau rumus itu besar kalau misalkan seorang keluarga akomodir pertubuhan rumahnya berdasarkan jumlah anak-anak yang katakanlah memiliki keluarga baru nantinya maka kita bisa prediksi bahwa rumah tersebut kayak rumah di Melayu tadi itu misalnya itu akan berkembang menjadi seperti ini menjadi berkembang menjadi melebar segala macam kalau diminakan salah satunya itu ya apa rumah-rumah buat pengantin ada ruang buat pengantin baru yang yang lokasinya tersendiri jadi intinya adalah diurai dulu jangan dilihat semua secara holistik itu itu pasti akan pusing tapi diurai dulu satu per satu kemudian ketika sudah diurai satu per satu oke saya cuma mau meneliti bagaimana orang berjalan orang apa suwan ke tetangga dari situ kemudian baru proses-prosesnya diinterpretasikan kepada apa namanya representasi yang eksplisit dan juga kita harus akui ada hal-hal yang tidak bisa kita sudah di luar kemampuan kita kenapa misalnya kalau dicipta rasa kenapa misalkan si abad dulu almarhum memilih lokasi itu bukan lokasi ini kenapa bagaimana dia menerjemahkan orang setiap itu sudah sudah di luar apa namanya pengetahuan saya tapi harus diakui itu pengetahuan yang ada dan itu tugas keahli lain untuk interpretasinya bukan kita lagi jadi jadi seperti itu nah ketika sudah dioreikan misalkan hirarki bisa disusun menjadi angka 1, 2, 3, 4 misalnya atau hirarki orientasi bisa di representasi dalam bentuk garis gitu ya maka kemudian dia menjadi bisa dihitung oleh komputer gitu nah software yang seperti itu selama ini saya program sendiri apa namanya membuat program sendiri nggak ada Autodesk nggak akan membuat software khusus buat menganalisa rumah tradisional terlalu mahal buat mereka jadi mungkin jawaban saya adalah sekarang ini sudah saatnya pendeliti dan desainer untuk menambah skill mereka apa skill mereka untuk mempelajari cara untuk apa namanya menghitung interpretasi atau intuasi mereka tadi dalam bentuk program komputer dan tentunya itu juga sangat apa kita harus akui ada patasan-patasannya nggak semua program komputer itu apa namanya bisa menerjemahkan hal-hal yang non apa yang intangible tapi secara sederhana prosesnya seperti itu hal yang kompleks yang holistik diurai dulu ketika sudah diurai diterjemahkan ke hal-hal yang eksplisit angka gitu atau apa geometri ketika sudah di atau misalkan ada nilai-nilai apakah betul atau salah betul atau salah itu kalau di komputer cuma bisa terjemahkan menjadi true or false gitu ya kemudian kalau sudah begitu ya mungkin malah kalau memang nggak bisa orang terbatas kemampuan programming kasih aja programmer didelegasikan kepada programmer untuk menulis programnya asalkan tadi itu apa namanya representasi eksplisitnya sudah jelas jadi gampang dibaca oleh programmer jadi kalau kalau saya dulu praktek bikin kesa kasih ke drafter maka mungkin dalam penelian seperti ini saya bikin apa semacam kisah bentuknya angka kasih ke programmer mereka kemudian apa namanya yang lebih jago katakanlah untuk menerjemahkannya atau lebih berpengalaman kalau memang kalau memang nggak bisa programming dari keselama ini ya kalau memang bisa sebaiknya dipelajari dan itu nggak saya kira kalau melihat teman-teman dulu di Indonesia saya percaya orang-orang kita sangat cepat beradaptasi sama teknologi cuma perlu disosialisasikan saja sebenarnya baik terima kasih banyak Pak Rizal jawabannya tunggu tangan amat dalam itu eksplanisinya jadi mungkin yang saya tangkap itu adalah kita sekarang duduk bersama Pak di sini Pak ada Pak Rizal ada Pak Andi mungkin kalau misalnya Pak Rizal lebih melihat satu fenomena itu dari top to down kalau misalkan dari Pak Andi dari membaca dulu karakter material yang terkecilnya itu seperti apa yang kira-kira bisa menjawab kebutuhan dari pengguna atau pengguninya ini hal-hal yang menarik untuk kita sama-sama bisa kaji lebih dalam sebetulnya terkait dengan material terkait dengan vernacular mungkin ke depannya terkait dengan komputasional itu juga apa ya mungkin saat ini sulit untuk menemukan software yang memang benar-benar tepat untuk menganalisis berbagai macam konteks ini tapi mungkin ke depan akan ada seperti misalkan kalau misalnya sekarang kan ada beberapa software yang memang dia bisa membaca berbagai kondisi lingkungan untuk menjadi satu desain yang memang itu bisa menyatu keseluruhan ya mungkin terima kasih banyak Pak Rizal ya saya mungkin sedikit sedikit ingin menambahkan bahwa saya ingin meng-endorse apa namanya rekat-rekan untuk memulai mempelajari ini lulusan arsitek kita jumlah arsitek dibandingkan jumlah orang yang perlu arsitek itu masih belum seimbang dan kalau misalkan kita bisa mendelegasikan sebagian dari ilmu kita itu menservis orang-orang yang tak bisa kita jangkau itu dengan suatu program apa namanya moga-moga itu bisa sedikit menjawab apa namanya kebutuhan akan arsitek ya di tanah air ya ya baik Pak terima kasih banyak atas wejangan ya Pak ya berarti Pak ya untuk kita salon arsitek yang sudah berpraktis sebagai arsitek gitu mungkin mungkin selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan ke Pak Andi ini mungkin saya rekap ya Pak ya pertanyaannya Pak karena cukup banyak hal-hal yang terkait dengan teknis gitu Pak Andi yang pertama itu terkait dengan emisi karbon Pak ini ada yang menanyakan sampai juga emisi karbon itu bagaimana mensiat satinya Pak karena kan penggunaan bata itu mungkin menggunakan emisi karbon yang cukup banyak lalu pertanyaan kedua itu dari Cipta Hadi mungkin Pak Andi sudah kenal gitu itu pertanyaannya terkait dengan kelanjutan bata custom masalah seperti apa memang diproduksi khusus untuk studio Pak Andi atau misalkan bisa diperjualkan atau di aplikasikan oleh tukang-tukang lainnya lalu yang ketiga itu terkait dengan mungkin saya tidak bisa sebutkan seluruh pertanyaannya ini yang terakhir mungkin terkait dengan penggunaan bata non-bakar itu pertanyaannya apakah memerlukan material perkat seperti semen atau tanah liat karena ya sudah melakukan eksperimen terkait dengan penggunaan tanah sertu itu membutuhkan semen yang cukup banyak gitu mungkin tiga itu saja Pak untuk pertanyaan Pak yang terakhir sebelum kita tutup acarnya terima kasih Pak Andi silahkan ya untuk yang pertanyaan tentang emisi karbon jawabannya seperti yang sudah saya sampaikan ya jadi ya solusinya ya memakai bata non-bakar supaya supaya tidak supaya mengurangi emisi karbon tadi jadi memang di kita kita apa berusaha untuk seimbang ya jadi di satu sisi kita juga ingin supaya pengrajin material bata itu tetap tetap ada karena itu bagian dari sejarah sektor kita jadi kita tetap mendukung itu kita tetap memakai itu tapi di sisi yang lain kita juga mengembangkan material bata non-bakar sebagai satu bentuk usaha kita untuk berkontribusi terhadap lingkungan kita juga mengembangkan material bata dari banyak banyak jenis termasuk material limbah dan material bekas jadi kita itu yang kami kami lakukan untuk pertanyaan emisi karbon untuk yang kedua ya ini selamat siang di cipta semoga kabarnya baik ya cipta adik dulu staf kami salah satu menulisan UPI yang menurut saya sangat baik dan saya baru kenal UPI itu setelah di cipta masuk dan wah ternyata UPI luar biasa juga jadi bata custom yang kami kembangkan itu sebenarnya begini secara prinsip saya itu selalu ketika kami bekerjasama dengan pengrajin material lokal meskipun material-material rooster bata itu kami yang mendesain dari awal untuk kepentingan proyek kami tertentu tapi setelah moldingnya itu jadi dan proyek kami itu jadi saya selalu bilang ke pengrajin material lokal itu bahwa bapak boleh menjual material ini jadi saya tidak ingin sia-sia dia susah membuat moldingnya terus saya membatasi jangan dijual ke orang lain saya tidak mau seperti itu justru ini nanti bapak boleh menjualnya dan kalau ada orang lain atau arsitek lain yang mau beli material ini silahkan karena ini adalah salah satu value yang akan bapak dapatkan ketika kerjasama dengan kami itu salah satu bentuk support saya terhadap mereka bahkan yang bata oval itu meskipun bata oval itu baru saja kita buat karena untuk kepatuan masjid dan masjidnya juga belum jadi itu yang beli sudah banyak dan pengrajin materialnya material lokal yang bikin bata oval itu jawab beri saya Pak Andi ini ada beberapa arsitek yang mau beli bata oval apakah boleh saya jawab boleh Pak silahkan dijual tidak apa-apa jadi itu karena saya tidak mau memonopoli itu karena itu bagian dari ilmu jadi ilmu yang saya ingin bagikan ke banyak orang terus yang terakhir tadi apa Pak saya terkait dengan ini Pak serangga Pak serangga dan air bujang ini pertanyaannya yang sering kali begini jadi kalau kita saya kembali lagi saya mengingatkan kembali bahwa prinsip arsitektur nusantara itu adalah hidup bersama alam berkawan dengan alam jadi bukan mengisolasi diri dari alam bukan arsitektur lindungan melindungi diri dari alam karena iklim kita itu bersahabat tidak tidak sampai ekstrim dan bisa membabkan kematian jadi yang dilakukan anak mayang kita juga demikian sehingga ini ini menurut saya prinsip yang yang sudah apa ya mungkin orang modern sudah sering tidak tahu lupa atau bagaimana karena mereka seperti takut ketika ada nyamuk ketika ada apa burung atau apa serangga yang berada di lingkungan rumah kita atau di dalam rumah kita hidup bersama kita selama itu tidak membayakan saya rasa itu kan bagian ya itu itu hidup di di geografis tropis gitu ya gak usah takut karena memang itu bagian dari dari proses proses kehidupan kita sejak ribuan tahun yang lalu sejak ratusan tahun yang lalu ya nenek mayang kita itu ya hidup bersama alam kenapa kita sekarang jadi jadi takut ya dengan debu takut dengan nyamuk takut dengan serangga gitu ya karena karena sebenarnya prinsip biofilik memasukkan taman pohon di dalam rumah itu manfaatnya jauh lebih besar daripada itu tadi yang dipertanyakan tadi ya bagaimana kualitas oksigen akan meningkat kemudian sirkulasi udara lebih sehat karena pencahayaan udara pencahayaan alami dan sirkulasi udara yang optimal kemudian healingnya juga sangat-sangat bagus buat kehidupan kita ya karena kita tiap hari melihat pohon tanaman yang merefresh kita dalam kehidupan kita yang sangat padat gitu jadi itu yang harusnya kita kita justru kita pertanyakan kenapa kita takut dengan itu karena kita itu orang-orang tropis itu adalah bagian dari kehidupan kita itu jawaban saya baik terima kasih banyak Pak Andi jawaban yang menarik yang terakhir ya memang kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan seperti itu memang muncul Pak apalagi kalau misalnya berdiskusi dengan klien pasti ini nyamuknya bagaimana dan lain sebagainya tantangan tersendiri untuk arsitek kita bisa harus menjelaskan ke klien bagaimana solusinya untuk masalah-masalah seperti itu oke mungkin sepertinya kita diskusinya cukup menarik dan cukup seru dari Pak Rizal dan Pak Andi namun sepertinya kita dibatasi oleh waktu jadi kita harus menutup kegiatan kita pada hari ini sekarang ini sudah cukup lebih sebetulnya alhamdulillah memang audiens pada hari ini untuk Pak Rizal dan Pak Andi ini cukup besar untuk mendaftar itu kurang lebih sekitar seribuan lalu tadi saat persentase berlangsung itu sekitar lima ratusan audiens gitu itu satu rekor Pak bagi saya mungkin bagi arsitektur UKI juga gitu kan untuk bentuk audiens yang cukup besar gitu walaupun sekarang sudah mulai berkurang hampir setengahnya gitu ada dua ratusan saya harap sih semoga bisa memberikan manfaat gitu dari jawaban-jawaban yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rizal dan Pak Andi terima kasih banyak sebesar-besarnya Pak Rizal dan Pak Andi saya sama-sama saya sebetulnya bingung ini mau menyimpulkan materinya bagaimana gitu karena ternyata setelah menenggar presentasi dari Pak Rizal dari Pak Andi jucur malah bukan kesimpulan yang keluar tapi pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut gitu Pak yang keluar itu yang baik jadi terkait dengan komputasional tadi yang mungkin Pak Rizal jelaskan itu kan di awal itu tadinya saya menduga-duga oh ini pasti berkaitan dengan software dan sebagainya tapi ternyata setelah Pak Rizal menjelaskan itu bukan tentang itu yang itu memberikan paradigma baru mungkin ke mahasiswa arsitektur ke kita bahwa terkait dengan komputasional ini sebetulnya tidak sesimpel kita mengenal asumsinya saya kira sama dengan Pak Andi ya asumsinya sama dengan Pak Andi bahwa kita percaya masyarakat yang kita pikir tidak memiliki pendidikan formal itu sebetulnya punya banyak metode dan cara yang sangat elegan cuma mereka memang tidak seperti kita di sekolah selalu setiap ada presentasi secara alisan sehingga terartikulasi terlatih untuk berartikulasi mereka tidak pengatuan mereka itu ada di tangan dan badan mereka dan diturunkan melalui tradisi melalui apa namanya menjadi praktikan menjadi asisten segala macam tapi itu ada itu ada dan kalau ada masyarakat yang bisa bertahan ratusan tahun di di pegunungan hidup dengan baik atau ada bangunan yang bisa bertahan sampai sekarang seperti itu itu kan tanda bahwa pengetahuan tersebut apa namanya aplikatif dan dan bermanfaat cuma ya kita harus proaktif untuk menangkap itu merekam itu cara-cara itu dan tadi metode yang saya jelaskan hari ini hanya salah satu cara untuk menangkap itu apa namanya jadi kita percaya kita itu dikelilingi apalagi di masyarakat tradisional Indonesia yang luar biasa beragamnya dikelilingi oleh metode-metode desain yang lain yang kita tidak pelajari di sekolah itu salah satu yang saya dapat ketika dulu ikut sama teman-teman aseteter hijau ternyata banyak sekali hal-hal menarik saya belum menjelaskan disini misalkan apa yang saya menjelaskan dari Toraja misalnya sangat elegan sangat apa namanya ketika saya paparkan kembali waktu dulu di Amerika di MIT ketika saya jelaskan mereka sangat respect gitu ya sangat juga terkagum bahwa itu bisa ada seperti itu cuma perbedaannya cuman yang kita biasa mengartikulasinya dengan apa secara tersusun mereka ya mereka tidak perlu agenda itu mereka kan langsung langsung praktek begitu kita yang butuh mereka bukan mereka yang butuh kita betul sekali ya itu memang satu jalan dengan perisiannya Pak Andi juga tadi kan yang menemukan kalau misalkan kita memang butuh tukang untuk untuk kita membuat satu karya gitu Pak ini mungkin catatan besar untuk kita semoga presentasi pada hari ini jawaban-jawaban dari Bapak Rizal dan Bapak Andi itu semoga sangat amat bermanfaat untuk kita semua semoga tidak kapok Pak kalau misalnya diundang lagi gitu kan di acara kita semoga masih bisa menjelaskan lebih banyak lagi gitu ya saya lihat sih kalau misalkan kegiatan Pak Rizal dan Pak Andi ini sepertinya padat ya termasuk memberikan materi-materi kuliah selanjutnya gitu kan tadi ya mungkin masjid sumbar mungkin bisa lebih ditanyakan nanti dari Rabu ya Pak Rizal ya karena ada acara lebih lanjut gitu kan lupa Andi mungkin selanjutnya pasti saya yakin akan ada materi-materi kuliah yang akan disampaikan di kampus lain gitu atau bukan di institusi lain yang mungkin itu saya yakin akan banyak sekali audiens yang akan ikut gitu Pak Andi baik mungkin gitu ya Pak Rizal Pak Andi ini terima kasih banyak karena sudah berbagi ke kita pengalamannya experience-nya penelitiannya sungguh sangat amat bermanfaat untuk kita semoga kita selalu percaya diri ya Pak ya untuk kita bahwa kita itu memiliki potensi yang memang suhu luar biasa sebetulnya untuk kita galib gitu kan yang itu bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak gitu oke terima kasih banyak terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada siang dan sore hari ini mungkin kalau misalnya di Sydney sudah malam Pak ya belum baru jam 7 baru jam 7 ya baik Pak sudah malam itu Pak oke terima kasih semoga masih bisa mengikuti untuk mahasiswa mahasiswa lainnya Bapak Ibu sekalian dan mungkin teman-teman praktisi lainnya yang mungkin hadir juga pada kesempatan kali ini minggu depan kita masih akan ada satu lagi lanjutan dari Arsitektur Arsitektur Series ke-8 silahkan mungkin bisa dipantau di sosial medianya Arsitektur UPI itu di sana lengkap untuk link daftaran dan lain sebagainya terima kasih lagi sekali-kali untuk audiens Pak untuk attention-nya pada acara pada sore hari ini terima kasih banyak Pak Rizal Pak Andi saya kiri maaf foto dulu Pak Aldis untuk dokumentasi untuk pelaporan terima kasih harusnya tadi di awal kita saat lagi rame yang foto siapa Pak Yudis ya dibantu Pak Yudis oke baik untuk peserta mungkin dibantu untuk menyalakan videonya silahkan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya nyalakan videonya saya coba capture dari screen pertama 1,2,3 sebentar ya sampai dilanjut boleh Pak Aldis screen kedua terima kasih banyak Pak Andi dan Pak Rizal sudah meluangkan waktunya terima kasih Pak Aldis sama-sama pututin sama-sama pututin Mas Aldis terima kasih Pak Andi terima kasih Pak kita akhirnya Pak ya untuk pertemuan kita semoga ada tempat lain untuk berdiskusi lebih lanjut begitu Pak Andi teman-teman berikutnya Pak Andi dan Pak Rizal amin saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Sama izin terima kasih Pak Rizal Pak Andi Pak Aldis terima kasih terima kasih